Pedang 3 dimensi jilid 18 tamat. Bin KWI, jangan gila. Pergilah. Tanda petik. Duk. Dua iblis itu terpental, masing-masing terhuyung dan houtai hiap di belakang berseru lagi dengan suaranya yang geram, Bin KWI tak terhuli dan ganti membentak kawannya, jari menotok dan terang-terangan sekarang gak menyerang moong. Beng An mau dirampas dea tak boleh temannya itu pergi kalau pemuda itu belum diserahkan. Dan karena Beng An dirasa pegangan, Sandra, yang amat berharga dan untuk itu Bin KWI akan mati-matian merebutnya dan menyesal kenapa tadi menyerahkan tawanannya kepada moong. Dan tiba-tiba iblis buntung itu sudah menyerang temannya dengan cepat dan bertubi-tubi sambil berseru agar moong tak usah keras kepala, ditangkis dan segera dua iblis itu bertempur. Kubeng Kwi kian dekat dan terpaza moong melanjutkan larinya lagi, sambil berlari dan memakibin KWI kakek ini menangkis serangan-serangan lawan. Dan ketika Bin KWI tetap mengejar dan suara Hutai Hiap tinggal beberapa meter saja di belakangnya, di mana moong menjadi gusar dan bengis memandang lawan tiba-tiba moong membalas dan berhenti melayani bekas rekannya itu, menggereng. Bin KWI, kau tak tahu diri. Kalau begitu baik aku akan membuatmu mampus. Des-des. Dan moong yang berhenti serta menangkis pukulan lawan tiba-tiba terjungkal karena dia hanya memakai sebelah tangan saja, sebelah yang lain tak dapat dipakai karena memanggul bengan. Muridnya terkejut karena sang guru berkelahi dengan sesama teman sendiri, masing-masing ngotot untuk mempertahankan tawanan. Dan ketika moong bergulingan dan berteriak melompat bangun maka kakek ini menerjang. Dan mengeluarkan kipasnya menghantam bekas kawan itu, ditangkis dan seperti keduanya bertempur hebat. Bin KWI mempergunakan tongkat bambunya menotok dan menyodok, bahkan mengempelang dan menghajar lawan dengan angin pukulan menderu yang begitu kerasnya, moong naik pitam dan segera berkelebatan lenyap. Dan karena masing-masing pihak rupanya sama marah dan sama dua tak mau mengalah akhirnya mereka berdua bertanding memperebutkan bengan yang nyaris terkena pukulan-pukulan berbahaya. Hei, berhenti! Bentakan itu adalah bentakan SI jago pedang. Hu Beng Kui telah tiba di tempat ini dan terbelalak melihat pertempuran itu, berkali-kali terkesiap melihat putranya nyaris kenap pukulan tongkat atau totokan jari. Berbahaya sekali pertandingan ini, jago pedang itu tertegun. Tapi ketika-ketika diamarah dan bin KWI terus mendesak moong tiba-tiba pendekar ini berkelebat dan menyerang moong pula yang menawan putranya. Siut Sing. Sinar Sam Kong Kiam berkelebat, hebat bukan main dan sudah menyambar kipas di tangan moong. Seng kakek iblis terkejut dan berteriak kaget, melempar tubuh ke kiri tapi tongkat bambu di tangan bin KWI mengempelang, tak ada kesempatan menangkis dan moong menjerit. Pundanya terhajar, sebagian punggung beng an juga terkena dan pemuda itu mengeluh, siuman, membuka mata. Dan ketika bin KWI tertawa dan houtai hiap mengeram tiba-tiba Sam Kong Kiam kembali bergerak dan sudah melancarkan tusukan serta tikaman di sembilan jalan darah di tubuh moong, dikelit tapi tak semuanya berhasil. Moong mengeluh dan terhuyung mendekap lukanya, tiga tusukan cepat mengenai tubuhnya, kakek iblis ini pucat. Dan ketika bin KWI menyerang kembali dan diamarah terhadap bekas kawan yang menjadi lawan itu. Tiba-tiba moong berteriak melempar beng an pada kakek buntung itu. Bin KWI, terimalah. Bin KWI melengak. Dia sama sekali tak menyangka beng an tiba-tiba dilempar kepadanya, tentu saja menangkap dan gembira menerima pemuda itu. Tak taunya houtai hiap membentak dan menyerangnya, ganti menusuk dan menikam delapan kali, cepat bukan main dan bin KWI gugup. Dia melempar tubuh namun empat di antara serangan itu mengenai dirinya juga, merobek baju melukai kulit daging, kakek ini berteriak. Dan ketika dia bergulingan menjauhkan diri dan moong terbahak, tiba-tiba kakek ini menggerakkan kipasnya dan ganti menyerang bin KWI. Haha, sekarang kau tahu rasa, bin KWI. Houtai hiap akan membantuku dan kau mampus. Plak dret. Kipas ditangkis tongkat, terpental tapi sudah merempet leher lawan, berkelebat dan menyusu lagi dan bin KWI terbelalak. Kiranya moong memberikan tawanannya hanya untuk sekedar melepas sasaran, dia sudah menghadapi serangan moong dan pedang di tangan jago pedang itu juga kembali mengejar. Bin KWI gugup. Tapi ketika moong mengeluarkan kata-katanya dengan menerangkan bahwa Houtai hiap membantunya mendadak Sam Kong kiam membelok dan menebas pinggangnya. Moong, kalian semua iblis-iblis busuk. Aku tak membantu dirimu atau bin KWI. Bred krap kundak moong terkuat, dagingnya tercongkel keluar dan moong menjerit. Serangan itu tak disangkanya sama sekali dan moong meraung, bergulingan. Dan ketika bin KWI tertawa dan mengejek bekas temannya Tahu-Tahu Bengkui berkelebat dan meneruskan serangannya kepadanya. Kau pun diamlah, bin KWI. Aku pun akan membunuhmu. Tanda petik. Singkrat. Pedang mengena sasaran, membabat tubuh si buntung ini dan bin KWI berteriak kaget. Marah dan melotot dan menadi bingung oleh semua gebrakan ini. Mereka bisa bertempur segitiga. Bin KWI gentar. Dan ketika dia melempar tubuh bergulingan dan di sana moong melompat bangun tiba-tiba kakek iblis ini berseru gusar menyerang Ho Bengkui. Hu Tai Hiap, kau tak tahu dibantu. Baiklah, bin KWI akan membantuku dan kau akan kami bunuh. Wirkrat dan kipas yang disambut pedang dan sekaligus putus menjadi dua tiba-tiba membuat moong memekik keras berjungkir balik menghindari sambaran pedang, yang terus membabat dan bisa jarinya terpapas semua. Iblis ini pucat memakil lawan. Dan ketika dia melayang turun dan mengharap bin KWI membantu tiba-tiba rekannya itu tertawa dan malah melompat pergi melarikan diri. Moong, maaf. Biarlah kau hadapi sendiri Ho Tai Hiap itu moong tertegun. Kau. Namun kata-katanya terhenti. Hu Bengkui menusuknya. Dengan cepat. Pedang berkelebat dan iblis ini memaki bin KWI, meloncat tinggi dan bin KWI merasa girang karena moong bakal menghadapi Ho Tai Hiap sendirian, tak tahu gerak selanjutnya dari pedang di tangan pendekar itu karena Ho Tai Hiap tiba-tiba menimpu. Pedang yang luput mengenai moong ini sudah menyambar belakang punggung bin KWI, tanpa suara, dikerahkan dengan lontaran begitu cepat dan juga tenaga yang istimewa, begitu istimewa hingga Siao bin KWI tak mendengar angin sambarannya. Tahu-tahu pedang mengenai punggung dan amblas di tubuh si buntung itu. Siao bin KWI menjerit dan roboh. Sam Kong Kiam menancap di tubuhnya sampai kegagang. Bukan menimpukan ini, menunjukkan tenaga luar biasa dan juga kemarahan luar biasa dari Ho Tai Hiap. Iblis buntung itu langsung terjungkah dan tewas. Tapi begitu bin KWI ambruk dan kehilangan nyawanya tiba-tiba keluhan lain terdengar dan bengan yang dibawa kakek itu ternyata juga menerima akibat buruk karena pedang yang amblas di dada Siao bin KWI mengenai dirinya pula. Aung dah! Ku Beng Kui terkejut. Dia melempar Sam Kong Kiamnya karena memang ingin menyelamatkan anaknya itu, tak taunya bengan itu jadi korban dan roboh di bawah tindihan bin KWI. Jago pedang ini berseru dan kaget melihat dada anaknya terluka pula. Ujung Sam Kong Kiam yang mencuat dari dada bin KWI mengenai dada bengan, menusuk cukup dalam dan pemuda itu mengeluh. Dia baru sadar namun tak berdaya, masih tertotok. Kini terkena timpukan ayahnya dan Ho Beng Kui terkesiap, tentu saja itu tak diduga. Dan ketika pendekar ini mendorong mayat bin KWI dan menyambar puterannya sambil berseru keras maka Mo Ong yang melihat Sam Kong Kiam masih menancap di punggung bin KWI dan tidak diambil pendekar itu tiba-tiba tertawa bergelak dan menyambar pedang ini, tahu Hu Tai Hiap lebih memperhatikan anak laki-lakinya daripada Sam Kong Kiam. Haha, sekarang aku berhasil. Buheng. Lihat gelurumu akan membunuh Hu Tai Hiap. Tanda petik. Sying. Pedang menyambar, menusuk punggung Hu Beng Kui dan Jago pedang itu terkejut, melempar tubuh bergulingan dan Mo Ong terbahak-bahak memegang Sam Kong Kiam, menyerang dan mengetarnya lagi dengan penuh beringas. Hu Tai Hiap tersentak karena sekarang dia sadar bahwa pedang tadi tak dicabutnya, kini Mo Ong menerjang dan kakek iblis itu bagai harimau tumbuh sayap, menusuk dan membacok dan ketajaman pedang pusaka itu cukup membabatnya saja dalam jarak 2 meter dan ketika dia harus berlompatan dan berkali-kali bajunya robek tersambar angin pedang maka Bu Hem tiba-tiba menyeringai dan terkekeh menyambar bengan. Bagus dan aku akan memaksa Hu Tai Hiap untuk menyerahkan putrinya, Su Hu. Sekarang pemuda ini menjadi milikku untuk ditukar dengan adiknya. Hu Tai Hiap pucat sekali. Dia melengking melihat kegilaan itu, guru dan murid mempermainkannya begitu hebat. Puterannya di sandra sedang dirinya diserang pedang keramat di tangan kakek yang tidak waras pula. Mo Ong mengejar dan terus memburunya kemana dia pergi. Hu Beng Kui mengelak sana sini dan berkali-kali mengeluarkan keringat dingin. Sem Kong Kiam yang biasanya dipegang dan dielus-elus ternyata sekarang berbalik arah, menusuk dan memburunya kemanapun dia pergi. Dan karena dia tahu ketajaman pedang di tangan lawannya itu dan tentu saja dia tak berani menangkis atau bersentuhan maka Hu Beng Kui melempar tubuh bergulingan ketika pedang mengejar, terus mengelak dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Saat itu dia menyesali kebodohan sendiri yang lupa memperhatikan pedang. Mo Ong semakin ganas dan memburunya dengan pedang di tangan. Dan ketika lawan menusuk dan mengejar dan Hu Beng Kui hanya memaki sambil bergulingan sana-sini maka dua tusukan mengenai tubuh si jago pedang ini ketika dia kewalahan. Bred-bred. Hu Beng Kui menggeram. Untung Mo Ong bukan seorang ahli pedang. Kakek iblis itu lebih biasa dengan kipasnya daripada senjata lain. Tapi karena seorang ahli silat tinggi. Macam Mo Ong tentu saja dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan senjata apa saja maka Hu Beng Kui menjadi korban dan pucat melihat ancaman bahaya itu. Bergulingan dan sudah dikejar lagi dan dia harus susah payah menyelamatkan diri. Betapapun pedang itu terlampau wampuh untuk dihadapi. Dengan tangan telanjang. Bahkan dengan senjata pun tak ada yang sanggup menandingi Sam Kong Kiam. Maka ketika kembali dia dikejar dan jago pedang ini bingung untuk menghadapi lawan yang sedang gila-gilanya maka dua tusukan kembali mengenai tubuhnya ditambah sebuah bacokan yang membuat Hu Beng Kui melengking. Dia marah bukan main tapi tak tahu harus berbuat apa. Memang, jalan satu-satunya melarikan diri. Tapi apakah sebagai seorang pendekar dia akan melakukan itu? Tidak, Hu Beng Kui tak akan mau melakukannya, apalagi di situ ada putranya, yang entah masih hidup atau tidak. Maka ketika lawan menyerang dan mendesak dia hingga tersudut. Akhirnya jago pedang yang pucat serta putus asa ini mengambil jalan nekat, menyambut Sam Kong Kiam yang saat itu menyambar dirinya, mengerahkan sinkang dan melindungi seluruh tangannya dari pundak sampai ke jari dua. Inilah yang dapat dilakukan. Dia harus melakukan sesuatu untuk menyelesaikan pertempuran, meskipun mungkin dia korban. Dan ketika pedang menyambar dan Hu Beng Kui menutup segala kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi dan menggereng bagai seekor harimau mendadak dia sudah menyambut bacokan Sam Kong Kiam yang menuju lehernya, dengan tangan kiri, miringkan kepala dan sedikit merendahkan tubuh menangkap pedang. Satu perbuatan nekat yang bisa dianggap gila. Sam Kong Kiam bukanlah pedang semelarang pedang, bisa putus jari-jarinya itu. Meskipun dia mengerahkan sinkang melindungi jari-jarinya, agar kebal. Dan begitu lawan membacok dan Hu Beng Kui menangkap tiba-tiba secepat kilat. Jago pedang ini menggerakkan tangan yang lain. Tangan kanan menghantar muka lawannya yang sudah begitu dekat. Hei krak des! Mo Ong tak sempat berpikir banyak. Dia sudah menyerang, tak mungkin menarik diri. Maka begitu lawan menyambut pedangnya dengan tangan kiri sementara tangan kanan melepas pukulan dasyat tiba-tiba jeritan ngeri terdengar di tempat itu dan kakek iblis ini terbanting. Sebuah potongan tangan mencelat, kelima jari hautai hiap putus terbabat dan pendekar itu pun mengeluh. Darah bercucuran dari lukanya. Hu Beng Kui pucat. Dan ketika jago pedang itu terhuyung dan nyeri menahan sakit mendadak Bu Hem yang terkejut melihat robohnya Sang Guru dan lepasnya Sam Kong Kiam tiba-tiba berkelebat, membentak menyambar pedang keramat itu dan membacok Ho Beng Kui. Jago pedang ini terkesiap karena dia sudah terluka, pergelangan tangannya buntung dan tak mungkin dia menangkis. Maka ketika dia mengelak dan pedang nyaris mengenai pundaknya tiba-tiba Bu Kong Cukalap dan menerjangnya lagi, menusuk dan membacok dan Ho Beng Kui menghindar. Susah payah pendekar ini berkelit. Dan karena dia sudah terluka dan pedang itu mengamuk memburunya Iagi tiba-tiba pendekar ini membentak mengayun tendangan dan bawah. Bocah siluman, susulah gurumu. Bu Hem terpental, memekik tapi berjungkir balik dan menyerang pendekar itu lagi, dikelit dan kembali sebuah tendangan membuat pemuda itu terlempir. Bu Hem penasaran karena dengan pedang pusaka tak dapat dia merobohkan pendekar itu, Ho Beng Kui betul-betul hebat, bukan main pendekar ini. Dan ketika lawan kembali berkelit dan selamat dari tusukan pedangnya tiba-tiba pemuda ini merogoh sakunya dan mie lempar granat ke arah Ho Beng Kui, disambut dengan seruan kaget dari Ho Beng Kui. Melompat tinggi di udara. Pucat sekali pendekar itu, lawan masih memiliki senjata peledak. Keparat. Dan ketika Ho Beng Kui melayang turun dan asap tebal menghalangi pandangan tiba-tiba Bu Hem menubruk dan Ho Beng Kui mengeluh, terjadi benturan keras di dalam asap itu dan orang tak tahu apa yang terjadi. Bu Hem meraung dan Sem Kong Kiam mencelat, pemuda itu roboh terbanting dan dadanya hancur terkena tendangan. Kiranya Hu Tai Hiap tadi sempat menggerakkan kakinya menendang pemuda itu. Bu Hem menjerit dan roboh, tewas. Dan ketika pemuda itu tak bergerak dan asap menipis menguak apa yang terjadi, ternyata Ho Beng Kui juga roboh terkapar dan lengannya yang buntung sudah semakin buntung sampai dipundak. Apa yang terjadi? Kiranya gebrak penentuan. Hu Tai Hiap sudah tak sanggup menahan sakitnya. Darah yang mengucur di pergelangan tangannya itu tak sempat ditotok, mengakibatkan luka yang pedih dan pendekar Mi menggigit bibir. Pertempuran demi pertempuran yang ia alami itu menguras tenaga, betapapun ia menghadapi lawan dua berat. Maka ketika Bu Hem menubruknya dan sebuah bacokan dilakukan pemuda itu menyambut dirinya yang melayang turun tiba dua Ho Beng Kui menggeram dan memasang lengannya yang buntung menangkis pedang di tangan lawan, memilih harus mengorbankan kaki atau lengannya dalam menyambut Sam Kong Kiam. Dia tak memiliki jalan lain kecuali itu. Ho Beng Kui bertindak cepat dalam waktu yang amat singkat. Dan ketika lengannya terbabat dan kembali darah munkrat dari luka yang lebih berat tiba-tiba kaki yang menyentuh tanah sudah bergerak menendang dadat tawan, bergerak dari bawah ke atas dengan kecepatan kilat. Ho Beng Kui tak mau berayal-ayal lagi dalam keadaan yang berbahaya itu. Dari begini lawan menjerit dan terlempar roboh maka Ho Beng Kui sendiri terhuyung dan jatuh terduduk. Lengannya sekarang buntung sebatas pundak, potongan tangannya itu mencelat tak jauh dari es itu, mengerikan. Dan tepat pendekar ini menyelesaikan pertempuran dengan merobohkan bukong cumaka beberapa bayangan berkelebat di tempat itu, persis ketika pendekar ini jatuh terduduk. Ayah. Suat Lian dan Guan Beng serta Hau Kam tiba di situ. Mereka tadi mengejar pendekar ini, tertinggal dan Suat Lian sudah sadar dari pingsannya, dibawah suhengnya dan kini melihat bekas-bekas pertempuran itu. Mo Ong dan Bin Kui serta Bu Hem telah menjadi mayat, ayah atau guru mereka terduduk dengan pundak berlumuran darah. Suat Lian menjerit melihat buntungan lengan ayahnya. Dan ketika gadis itu melihat pula potongan jari ayahnya yang tergeletak di tanah tiba-tiba gadis ini terpekik dan terbang menyambar ayahnya itu. Ayah Suat Lian mengguguk. Gadis ini menangis terseduh-seduh melihat keadaan ayahnya. Hau Beng Kui tersenyum dan tiba-tiba tertawa. Aneh sekali. Tapi begitu pendekar ini ditubruk puterinya dan Suat Lian memeluk ayahnya tiba-tiba pendekar itu terguling dan pingsan, roboh dalam dekapan puterinya dan Suat Lian menjerit lagi. Gadis itu mengira ayahnya tewas. Dan karena pukulan demi pukulan mengguncang batin gadis itu hingga Suat Lian tak kuat tiba-tiba gadis itu pun roboh dan mencengkeram ayahnya dengan tubuh berlepotan darah pula. Ah, Sumoy Ting San Guan Beng terkejut. Beberapa bayangan berkelebat lagi dan muncullah Kim Mou Eng dan lain-lain. Bahkan Bu Chiang Kun dan Cu Chiang Kun juga datang. Panglima tinggi besar itu terbelalak melihat bekas-bekas pertempuran yang begitu hebat. Tapi begitu dia sadar dan bersama rekannya mendekati Hu Tai Hiap maka Panglima ini lalu menolong dan sibuk menghentikan tangis Suat Lian yang siuman kembali, menggugup dan memanggil ayahnya dan segera Suhengnya merenangkan, tak berhasil. Dan Suat Lian menjerit-jerit. Dia menyangka ayahnya tewas. Tapi ketika sebuah tangan lembut menyentuh pundak gadis itu dan Kim Mou Eng mengatakan ayahnya tak apa-apa mendadak gadis ini mengeluh dan menubruk pendekar rambut emas itu, memeluk erat-erat, nengguguk. Kim Tuako bagaimana aku? Hektometer, tenanglah. Ayahmu tak apa-apa adik Lian. Dia hanya terluka tapi tak membahayakan jiwanya. Aku jamin itu, kami semua akan menolongnya dan kau tak perlu cemas. Dan Anko, mana Anko dia di sana? Tanda petik. Dan begitu Kim Mou Eng menunjuk tiba-tiba Suat Lian. Menjerit kembali dan melepas pelukannya, melompat dan melihat kakaknya itu, Bang An ternyata luka parah, hanya berkat kekuatan fisiknya saja pemuda ini masih hidup, dia pun pingsan. Melihat keadaannya tak mungkin pemuda itu diselamatkan. Dan ketika Suat Lian terguncang-guncang di tubuh kakaknya dan berkali-kali menangisi kakaknya itu mendadak Bang An sadar dan membuka mata. Oh Suat Lian mengguguk. Kau bagaimana, Anko? Bagaimana sampai begini? Siapa keparat yang membuatmu begini? Bang An tersenyum, merintih. Siau bin KWI, Sumoy. Mana iblis itu? Dia tewas, tapi akan ku penggal kepalanya agar kau puas. Suat Lian beringas, melompat dan mau melakukan ancamannya. Tapi Bang An yang merintih dan menggoy yang lengan tiba-tiba menggapai. Tidak, tidak jangan, Lian moi. Bagaimana ayah? Mana dia? Ayah pingsan, Koko. Kim Tuako menolongnya dan Suheng berdua ada di sini pula, Suat Lian mengguguk. Tapi ayah tak apa-apa, bukan? Tidak, kecuali, buntung. Lengan kirinya buntung dan ayah cacat. Ah Bengan menggeliat, terkejut. Ayah terluka, Lian moi. Lengannya buntung? Ya, sudahlah. Ayah telah ditolong yang lain, Koko. Kau jangan banyak bergerak dan biarku tolong dirimu. Suat Lian menangis, merobek baju kakaknya dan membalut luka-luka yang ada. Tapi karena luka di bagian dada amat dalam dan untuk ini Suat Lian mengguguk tiba dua kakaknya mengerang dan merintih, muncul beberapa orang dan Ho Bengkui ternyata sudah dipapah dua muridnya. Jago pedang itu mendekati Bengan. Dan ketika Suat Lian menangis dan Bengan mulai redup bayang-bayangnya mendadak pendekar ini berlutut dengan air mati bercucuran, sudah ditolong Hau Kam dan lain-lain ketika tadi pingsan. Anji, anak An, kau dapat mendengar suara ayahmu. Bengan tiba-tiba membuka kelompaknya, terkejut. Kau di mana? Yah. Aku di es ini, Bengan. Lihatlah. Semua orang tak dapat menahan keharuannya, melihat jago pedang itu mencium muka anaknya dan air mati yang dras mengalir begitu dras dari mati jago pedang ini. Ho Bengkui sampai mengguguk memeluk anaknya, lupa pada penderitaan sendiri dengan lengan kirinya yang buntung itu, yang kini sudah dibalut dan jago pedang ini menggigit bibir kuat-kuat. Dan ketika Bengan tersenyum dan dapat melihat ayahnya itu tiba-tiba pemuda ini tertawa. Yah kau menangis? Ah Ho Bengkui malah terseduh-seduh. Aku menangis melihat penderitaanmu, Anji. Aku berdosa dan telah mencelakakan puteraku sendiri. Tapi ayah, seorang gagah pantang menangis. Tidak, jangan, Yah. Aku tak mau menangisi semuanya ini. Kau telah menghendaki semuanya begitu. Aku anakmu. Aku harus tunduk dan patuh pada semua perintahmu. Ah, aku salah. Anji. Sekarang aku menyesal Hu Bengkui semakin mengguguk. Aku siap menukarkan jiwaku denganmu. Beng An. Biar ku temui Dewa Maut dan ku nyatakan ini. Tidak Beng An mengeluh. Aku sudah ditakdirkan mati. Yah, aku, Augu. Beng An menggelinjang. Aku mau pergi. Yah, aku tak mau pergi di antar tangismu. Keluargahu adalah keluarga yang gagah. Oh, ha, ha, jago pedang itu semakin tak dapat menahan diri. Aku menyesal, Beng An. Aku menyesal. Biar ku temui Dewa Maut dan ku tukar jiwamu dengan jiwaku. Jago pedang itu menggereng berteriak seperti orang gila agar Dewa Maut tidak mengambil jiwa anaknya. Biarlah itu ditukar dengan jiwanya sendiri dan semua orang mengkirik. Geram dan teriakan jago pedang ini seperti orang tidak waras saja. Suat Lian terseduh-seduh. Dan ketika Hu Beng Kui memekik dan memukul-mukul kepalanya seperti orang gila maka Beng An yang kembali meredup pandang matanya itu merintih. Yah, jangan diiringi kepergianku dengan tangis. Diamlah. Tidak Hu Beng Kui mengguncang anaknya. Kau tak boleh mati, Beng An. Kau harus hidup. Tapi aku tak kuat lagi, yah. Masihkah kau menyiksaku dengan kekerasan kepalamu ini? Hu Beng Kui tertegun, membanjir air matanya itu. Tidak, jangan, yah. Masih ada Lian Moi di sana masih. Ada anakmu yang lain di sana. Dialah Mutiaramu. Ku harap kalian semua diam dan jangan iringi kepergianku dengan tangis. Aku tak dapat pergi. Hu Beng Kui menjambak rambutnya sendiri bagai orang gila. Dia melihat puteranya dalam sakratul maut, mau hilang tapi kembali lagi, begitu berulang-ulang hingga jago pedang ini menangis, tak dapat menahan diri dan nyaris dia menghantam kepalanya sendiri. Tapi ketika Beng Ahem Intah semuanya diam dan jago pedang itu terseduh-seduh maka pemuda ini tiba-tiba menjadi tenang, sedikit gemetar. Yah, kau tentu mau menjaga Lian Moi baik-baik, bukan? Tentu, Beng An. Dan tidak memaksakan kehendak sendiri untuk menuruti kemauanmu. Ah aku sadar, Beng An. Aku tak akan mengulang itu pada adikmu. Terima kasih. Aku percaya padamu, yah. Sekarang aku ingin bertanya di mana Kim Tuaku. Aku di sini, Kim Emo Ueng tiba-tiba muncul, menggenggam lengan pemuda itu, terharu. Ada apa, saudara Beng An? Aku, ah, aku ingin bertanya apakah kau sudah memiliki tambatan hati, Kim Tuaku? Maaf, kau jawab jujur saja pertanyaanku ini, aku tak lama lagi di dunia. Tanda petik. Kim Emo Ueng tertegun. Hektometer, suaranya berat, segera maklum apa yang dituju. Aku, HMM aku telah memiliki apa yang kau maksud, Beng An. Aku telah memiliki tambatan hati. Orangnya ada di sini atau tidak? Ada di sini, Kim Emo Ueng melihat berkelebatnya bayangan. Seng Sumoy melihat Beng An tersenyum dan berkata bagus, pemuda itu tertawa girang. Dan ketika Kim Emo Ueng dilepasnya dan suat lian memerah ketika kebetulan bertebu pandang dengan pendekar rambut emas. Tiba-tiba pemuda itu mengerang, bertanya pada ayahnya, Yah adakah Tia Chiang Sian Lidies ini? Mana dia? Aku ingin bertemu. Tanda petik. Ku Beng Kui mengerutkan kening. Tiba-tiba keadaan menjadi begitu husuk, apa yang diminta pemuda ini seolah harus dipenuhi. Dan ketika dia kebetulan melihat Salima berdiri di sana di belakang Bu Chiang Kun tiba-tiba pendekar ini bangkit berdiri meminta gadis itu menemui putranya agak canggung juga karena sebelumnya mereka bermusuhan, berat dan keluh rasanya lidah memenuhi panggilan itu. Tapi karena Beng An mengulang pertanyaannya dan memanggil namanya tiba-tiba Salima berkelebat dan berdiri di samping pemuda ini. Aku di sini suara ketus dan dingin ini agak tak menyenangkan juga. Beng An tampak tertegun. Sikap dan kata-kata itu memang sudah dikenalnya. Tapi begitu orang mau datang dan berdiri kaku tiba-tiba Beng An tersenyum dan menyeringai menggapai. Sian Li, bagaimana harus ku sebut dirimu? Memanggil julukanmu atau nona seperti dulu? Aku boleh kau panggil dengan sebutan apa saja, Beng An. Katakan apa perlumu memanggil aku. Ah, kau masih seperti dulu, galak dan ketus Beng An tertawa, tapi tiba-tiba mengaduh lagi menahan sakit, menggigil. Nona, tak dapatkah kau bersikap lunak kepada orang yang tak lama lagi berada di dunia ini? Aku ingin menyatakan sesuatu, mendekatlah, aku ingin merabah lenganmu. Tanda petik. Salima terpaksa berlutut, digenggam lengannya, melihat Beng An berseri-seri. Terima kasih, kau mengawalkan permintaan orang yang mau mati, Nona. Aku ingin menyatakan, hektometer, rasa kagum dan sukaku kepadamu. Kau gadis hebat, aku, hektometer Beng. An menggigil. Apakah aku harus berterus terang, Nona? Bolehkah aku berterus terang? Salima mengangguk, betapapun mukanya mulai merah, melirik seng suheng, mengejek, berterus teranglah. Baik, aku ingin menyatakan isi hatiku, Nona. Bahwa, hektometer, aku-aku mencintaimu. Salima terkejut. Lengannya teiba-tiba dicengkeram, Beng An mencengkeramnya dan pemuda itu memejamkan mata. Segenap kekuatan rupanya dilakukan pemuda ini suaranya lantang dan nyaring. Aneh bahwa dalam keadaan sakratul maut begitu pemuda ini dapat memiliki suara yang jernih. Kejernihannya merasuk menyentuh setiap pendengarnya, tentu saja semua orang tak dapat menahan perasaan dan diguncang oleh keharuan ini. Salima pun tiba-tiba lumer, tanpa terasa dia terisak dan teringatlah segala sakit hatinya terhadap seng suheng. Suhengnya itu berkali-kali mempermainkannya dan semacam dendam tiba-tiba muncul di hati. Salima merasa suhengnya tak jujur, dia merasa disakiti berkali-kali dan Salima tiba-tiba mengguguk. Beng An terkejut dan heran. Dialak tahu kenapa gadis ini malah menangis. Dan ketika pemuda itu mengerutkan kening dan bertanya kenapa Salima menangis maka pemuda ini mengendorkan cengkeramannya dan menggeliat. Nona, salahkah pernyataanku tadi? Tersinggungkah kau dengan ucapanku? Tidak. Salima balas mencengkeram pemuda itu, terseduh. Aku, aku tak marah. Beng An. Hanya, ah Salima tak melanjutkan kata-katanya, perasaan serasa diremas dan dia tiba-tiba menubruk, memeluk di Beng An, menangis terseduh-seduh di dada pemuda itu. Tentu saja Beng An terkejut, juga girang. Adegan ini sengaja dilakukan Salima untuk membalas sakit hatinya pada Seng Suheng. Kim Emo Ueng tersentak dan mengerutkan kening melihat perbuatan sumoinya itu. Dan ketika Beng An menggigil dan bertanya apakah cintanya diterima mendadak Salima mengangguk dan berkata lantang, Ya, aku menerima cintamu. Beng An menggeliat, merintih. Kau tak bohong aku tak bohong, Beng An. Aku menerima cintamu. Sungguh Beng An seakan tak percaya. Kalau begitu, ah, coba cium aku, moi-moi, dinda, cium aku dua kali. Dan, memenuhi pemintaan itu tiba-tiba Salima mencium Beng An dua kali di pipi kiri dan kanan dan sengaja menciumnya begitu mesra. Entah kenapa tiba-tiba Salima ingin berontak terhadap perlakuan tidak adil Suhengnya kepadanya, begitu menurut yang dia rasakan. Dan ketika ciuman itu mendarat dan dua kali Beng An menerima ciuman mesra tiba-tiba pemuda ini tertawa bergelak dan berseru, Ayah, aku puas, oh haha, aku puas. Dan Beng An yang balas memeluk dan mencium pipi Salima tiba-tiba mengerang dan mengejang dua kali, mau menangkap bibir gadis itu tapi tiba-tiba mengaduh. Beng An tak kuat lagi diguncang kebahagiaan di saat-saat terakhir hidupnya. Dan begitu pemuda itu mengeluh dan terguling. Roboh tiba-tiba dia menghembuskan napasnya yang penghabisan dan suat lian serta ayahnya memekik. Beng An An ku. Beng An telah tiada. Ku Beng Kui tertegun melihat. Putranya tewas. Beng An meninggalkan dunia dengan senyum yang begitu bahagia. Pemuda itu seolah tampak masih hidup saja dengan senyumnya yang mengembang itu, tapi begitu suat lian menubruk dan melihat jantung kakaknya telah herhenti maka gadis ini mengguguk dan terseduh dua di dada kakaknya, menangis dan menjerit dan semua orang terharu. Rata-rata terobek oleh keharuan besar ini kecuali Kim Emu Eng, yang tertegun dan merah mukanya melihat sikap sunduinya tadi. Ciuman yang diberikan kepada Beng An dan pendekar rambut emas ini terpukul. Entah kenapa dia merasa begitu terguncang, apa yang diperlihatkan semuanya tadi betul-betul di luar dugaan. Dan ketika suat lian menangis dan semua orang merasa sedih oleh kepergian Beng An maka Kim Emu Eng tiba-tiba berkelebat dan lenyap dari tempat itu, tak menghiraukan Sam Kong Kiam dan juga orang-orang lain yang ada di situ. Dia terguncang dan terpukul oleh sikap sumuinya. Dan begitu pendekar ini berkelebat dan Beng An dirubung keluarganya maka di lain tempat jago kita ini menangis sendirian sambil mengepal-ngepal tinju, tak tahu bayangan sumuinya menyusul dan sebuah ejekan muncul di bibir yang manis itu. Hu Beng Kui dan lain-lain sibuk mengurusi mayat Beng An. Dan ketika semuanya kembali dan Hu Chiang Kun mau mengambil Sam Kong Kiam tapi cepat direbut Hu Beng Kui maka pendekar itu berkata bahwa pedang masih menjadi miliknya pibu belum berakhir karena pendekar rambat emas masih belum menyelesaikan urusannya. Hu Beng Kui telah tahu bahwa istana mempergunakan Kim Emu Eng sebagai wakil, pendekar itu harus datang dan menyelesaikan semuanya dengan tuntas. Bu Chiang Kun dan Cu Chiang Kun tertegun. Tapi karena ini ada benarnya dan mereka bingung melihat Kim Emu Eng tak ada di situ maka Bu Chiang Kun mengangguk dan berkata, Baiklah, ini saat berkabung bagimu, Hu Tai Hiap. Biarlah seminggu lagi ku cari Kim Emu Eng dan kami datang ke rumahmu. Kami juga ingin merebut Sam Kong Kiam secara jantan. Begitulah, urusan di tempat itu selesai, untuk sementara, karena tentu saja pertandingan antara Hu Beng Kui dan Kim Emu Eng harus dilanjutkan. Pendekar rambut emas itu telah mengikuti pibu. Hu Tai Hiap menerima dan pendekar itu harus datang ke rumahnya. Mo Eng dan kawan-kawannya semua tewas dalam pertempuran hebat ini, tak ada yang sisa. Dan ketika Hu Beng Kui membawa mayat putranya dan di sana tujuh hari tujuh malam pendekar itu berkabung untuk kematian putranya, maka di lain tempat, di luar kota Cebu pendekar rambut emas duduk termenung-menung dengan muka pucat dan kurus. Tai Hiap, ah, apa ini? Kemana saja kau pergi? Susah payah kami mencarimu, tak taunya kau melamun di sini. Bu Chiang Kun berkelebat girang, menemukan pendekar itu dan Kim Emu Eng acuh tak acuh. Dia es ini saja mendengar seruan panglima tinggi besar itu. Dan ketika acu Chiang Kun juga muncul dan menegur pendekar itu dengan suara gembira maka Cuh Hak langsung berkata, Tai Hiap, pertolonganmu kepada kami belum habis. Hu Tai Hiap tak mau menyerahkan pedang. Kau diminta ke sana dan melanjutkan pertandingan. Aku malas, pendekar rambut emas enak saja menjawab. Aku tak bergeirah, Chiang Kun. Lebih baik kalian saja ke sana atau pulang kembali ke istana. Ah, mana bisa, Tai Hiap. Ini berarti kegagalan, Sri Baginda tentu kecewa. Hektometer memangnya Kaisar harus selalu hidup dalam kesenangan? Dia bukan seperti kita yang dapat susah dan berduka. Cu Chiang Kun tertegun. Tai Hiap, ada apa ini? Kenapa kau marah-marah dan tidak senang? Sudahlah, aku tak suka kalian mengganggu, Chiang Kun. Pulang dan katakan saja pada Sri Baginda bahwa tugasku gagal. Tapi kau belum bertanding dengan Hu Tai Hiap. Kau ditunggu di sana. Aku mundur, aku menyatakan kalah. Apa tiga panglima itu terkejut? Kau mundur sebelum bertanding? Haha, kau melucu, Tai Hiap. Aku tak percaya dan tak mungkin itu terjadi. Aku baru saja menemui sumoimu, kau katanya harus datang dan menghadapi Hu Tai Hiap. Kim Emo Ueng tiba-tiba bangkit berdiri, metu itu sekonyong-konyong hidup. Mana dia? Siapa yang kau maksud sumoiku itu siapa lagi? Hektometer Chiang Kun mengangguk-angguk, tersenyum. Tiba-tiba melirik dua temannya yang lain dan panglima itu tertawa. Tentu saja dia mengerti kemurungan pendekar rambut emas ini, tahu apa yang terjadi dan mereka pun damdiam heran akan sikap Salima terhadap mendiam putra utai hiap itu. Sebenarnya mereka kasak kusuk sendiri dan membicarakan keganjilan gadis tartar itu, kenapa Salima menyakiti perasaan Suhengnya dengan menerima cinta Bangan, meskipun cinta itu tak berumur panjang karena Bangan tewas, mereka telah menemui gadis itu dan mendengar alasannya. Bahwa Salima ingin membalas dendam pada Suhengnya yang dianggap mempermainkannya, bahwa semua orang sebenarnya tahu bahwa Kim Moueng dan sumoinya ini sebenarnya saling mencinta, maka adalah aneh kalau tiba-tiba Salima menerima cinta Bangan. Dan ketika mereka semua mendengar dan sebagai orang-orang tua tentu saja mereka maklum bagaimana pahitnya disakiti cinta, maka hari itu kebetulan mereka menemukan pendekar rambut emas ini dan melihat reaksinya atas perbuatan Salima, diam-diam saling memberi tanda dan Chuhak yang maju, dua temannya diminta diam dan Panglima inilah yang angkat bicara. Dan ketika Chuhak melihat betapa Kim Moueng tampak bersemangat begitu dan menyebut Salima tiba-tiba Panglima, ini tertawa tersenyum lebar. Tai Hiap, agaknya beberapa hari ini kau ingin menemui sumoimu, tak berhasil dan kini duduk di sini. Benarkah? Benar. Dan kau mau kami bantu menemukan sumoimu itu matu yang bersinar-sinar itu semakin hidup. Tentu saja jawaban ini mengembirakan hati. Di mana? Sumoiku itu, Ceyangkun? Aku telah berputar-putar dan memang tak dapat menemukannya. Kau yang meninggalkannya dulu masa sumoimu sudi dilihat. Sudahlah, sumoimu pun sebenarnya marah padamu, Tai Hiap. Ada hal-hal yang bersifat pribadi yang memang harus kau selesaikan dengan sumoimu itu. Aku telah berbicara dengannya, dan aku tak dapat berbuat apa-apa. Tai Hiap memang harus menyelesaikan persoalan itu sendiri dan kami. Akan memberitahu, asal Tai Hiap membantu kami dalam soal Sam Kong Kiam itu. Beritahulah, aku berjanji Kim Emoueng tak sabar. Aku memang ingin menuntut pertanggung jawaban sumoiku itu, Ceyangkun. Aku penasaran dan terluka oleh hasikapnya. Kami tahu, dan silahkan Tai Hiap temui dia. Cuyangkun lalu memberitahu di mana salima, tersenyum dan sudah berkata agar pendekar itu berhati-hati. Masalahnya cukup rawan dan peka. Kim Emoueng mengangguk dan tampak mengiakan saja. Dan ketika panglima itu selesai bicara dan Kim Emoueng tak sabar tiba-tiba pendekar itu berkelebat lenyap mengucap terima kasih. Eh, nanti dulu, Tai Hiap. Kapan kau kehubengkui Cuyangkun berteriak, bertanya dan Kim Emoueng menjawab bahwa saat itu juga dia akan ke sana, setelah urusannya dengan seng sumo selesai. Dan ketika pendekar rambut emas lenyap dan Cuyangkun tertegun maka Kim Emoueng sendiri sudah memasuki Cebu dan menuju ke sudut kota di mana berdiri sebuah kelenteng tua langsung masuk dan mencari sumoinya di sana. Kiranya sumoinya ada di sana dan ia bergelebar. Kelenteng itu kosong dan terus dia masuk mencari sana-sini dan mendengar orang bercakap-cakap di belakang. Kim Emoueng berkelebat dan tahu-tahu sudah berada di sini. Dan ketika ia melihat siapa yang bicara maka pendekar itu tertegun melihat sumoinya berhadapan dengan seorang nikau tua, mendengar percakapan terakhir, sumoinya memegang sebuah gunting. Tidak, tidak baik nona. Menjadi nikau karena patah hati bukanlah perbuatan benar. Kalau kau masih mencintai suhanmu itu dan semata sakit hati kepadanya karena merasa dipermainkan sebaiknya masalah itu ditanyakan baik-baik. Jangan begini dan aku tak dapat menerima. Tuhan tak akan mengawalkan permintaanmu itu. Tapi aku tak tahan, sutai. Aku merasa ingin bunuh diri ah, tak baik, nona. Perbuatanmu pun menerima cintanya. Ku Kong Chu, cuan mudahu, sudah membuatmu berdosa. Kau menipu orang yang mau mati. Kau harus menebus ini dengan jalan yang benar tidak berpura-pura. Tapi, sudahlah, kau masih mencintai suhengmu, bukan? Menjadi nikau harus bebas dari semua masalah begini, nona. Kalau hatimu masih lekat kepada suhengmu itu maka pini, aku, tak dapat menerima. Kau tak berbakat menjadi nikau. Salima menangis. Teiba-tiba gadis itu menubruk nikau tua ini dan terseduh-seduh, gunting di tangannya diambil alih. Dia tak tahu kedatangan Kim MOUeng karena seluruh pikirannya tercurah pada persoalan pribadi, juga barangkali tak mengira bahwa suhengnya akan menemukannya di situ. Maka begitu percakapan ini selesai dan Kim MOUeng tak tahan tiba-tiba pendekar rambut emas itu berseru menangkap sumoynya. Sumoy? Salima terkejut. Kedatangan dan seruan suhengnya ini membuat gadis itu terkesiap, lengannya dipegang dan tahu-tahu ia telah berhadapan dengan suhengnya itu. Suhengnya gemetar, berkaca-kaca menggigil. Tapi begitu sadar dan kaget serta marah tiba-tiba Salima melengking dan mengebas lengannya. Jangan sentuh aku. Kim MOUeng terhuyung. Nikau tua yang terkejut serta mengerutkan kening itu terdorong. Lalu mengucap puji-puji dan merangkapkan kedua tangannya. Salima beringas, keadaan dinilai tidak baik. Dan ketika Kim MOUeng mengeluh dan Salima siap menyerang tiba-tiba Nikau ini maju menghalangi dengan sapaan lembut kau Kim MOUeng, teh hiap. Suheng nona ini. Ah, Pini telah mendengar tentang kalian. Tak perlu menyerang dan tekan semua kemarahan di hati. Kalau ingin bicara silahkan bicara baik-baik, Pini tak suka keributan. Ini rumah Pini. Biarlah Pini siapkan minuman dingin untuk kalian dan kalian bicara lah, Nikau itu membungkuk, memberi isyarat halus dan segera mundur memberi kesempatan pada dua muda-mudi itu. Salima sadar dan menekan kemarahannya, betapapun ia bukan di rumah sendiri. Dan ketika Suhengnya menggigil dan matanya sendu gadis ini membentak tak dapat menahan kemarahannya. Kau mau apa? Ada apa datang kesini? Kim MOUeng memegang lengan Sumoy-nya, nekat. Aku datang untuk menemuimu, Sumoy. Kenapa kau menyembunyikan diri dan melakukan semuanya itu? Apa yang kulakukan? Apa perdulimu? Ah, tentu saja aku perduli. Sumoy. Aku penasaran. Aku ingin bertanya kenapa kau menerima cinta Hong Kong Cu itu dan meninggalkan aku. Hektometer Salima mengibaskan lengannya kembali. Matanya dingin menusuk tajam itu bukan urusanmu, Suheng. Itu urusanku pribadi. Tidak, urusanmu berarti urusanku juga, Sumoy. Kau mengkhianati cinta kita dan berpaling. Aku tak mengerti kenapa kau mencium pemuda itu segala dan berani berkata cinta Kim MOUeng panas, lepas kendali dan dia geram memandang Sumoy-nya ini. Memang teringat adegan itu hatinya terbakar bukan main. Coba, Sumoy-nya mencium mesra pemuda lain di depan hidungnya, bahkan mendekap dan peluk-peluk segala. Siapa tidak panas? Dan Kim MOUeng yang marah menegur Sumoy-nya itu tiba-tiba disambut ketawa aneh dan Salima geli, menjengek. Suheng, di antara kita barangkali apa yang kulakukan itu tidak seberapa. Lihat dirimu, tengok dirimu. Berapa kali kau melakukan adegan lebih seram dengan Chow-chun atau wanita lain? Berapa kali kau kumpul intim dengan Ho-chow-chia yang cantik manis itu? Hektometer, jangan buru-buru menuduh aku berpaling, Suheng. Justru kaulah yang berhianat dan tidak memperdulikan aku. Kau mempermainkan aku, kau menyakiti aku. Jadi kalau aku menerima cinta pemuda lain dan menciumnya segala itu adalah haku. Kau tak usah marah. Kim MOUeng mengigil. Tapi kau menipu, Sumoy. Kau berpura-pura. Apa maksudmu Salima terkejut? Hektometer Kim MOUeng menyambar lagi lengan Sumoy-nya, mencengkramnya rata mau melepasnya. Kau masih mencintaiku, Sumoy. Dan aku pun mencintaimu. Kalau kau menyatakan semua tuduhan itu kepadaku maka kau adalah keliru. Kau salah. Aku tak pernah mempermainkanmu dan sama sekali tak ada niat mempermainkanmu. Aku telah mendengar apa yang dibicarakan Nikou tadi dan cintamu terhadap bengan adalah pura-pura. Bohong. Salima gemetar, terpekik, meronta dan mau melepaskan diri tapi Suhengnya tak mau melepaskan gadis itu. Kim MOUeng merah padam dan berkata lagi bahwa ikalan batin di antara mereka tak mungkin putus, hubungan cinta di antara mereka tetap terpatri dan Salima mengeluh. Dan ketika Kim MOUeng memberitahu bahwa percakapan Sumoy-nya dengan Nikou tadi telah didengar semua dan Kenyataan gadis itu hendak mencukur rambut sebagai tanda patah hati maka Kim MOUeng menyambar dan memeluk Sumoy-nya ini, menggigil, Sumoy tuduhan apalagi yang hendak kau berikan kepadaku? Perkiraan apalagi yang mengotori benakmu? Kau boleh tanya asal mula hubunganku dengan Cao Chun, Sumoy? Tanyalah Wang Taijin itu kenapa dia mula-mula hendak menjodohkan aku dengan puterinya tapi ku tolak. Kenapa aku masih terikat dengan Cao Chun karena semata tanggung jawabku yang ingin menyelamatkan gadis itu dari kekejaman Mao Taijin. Tapi semuanya gagal, Cao Chun akhirnya menjadi istri seorang bangsa liar dan aku dituduh sana-sini, divitnah sana-sini dan Cao Chun sendiri tak kurang-kurangnya menyangka aku jelek. Tak ku sangkal bahwa Cao Chun mencintaiku, tapi aku tak dapat menerimanya karena aku mencintaimu, Sumoy. Dan aku berkali-kali meninggalkan gadis itu semata teringat dirimu. Sekarang kau bicara yang tidak-tidak, lalu penjelasan apalagi yang harus ku terangkan? Pendekar rambut emas menceritakan semuanya, mulai dari perkenalannya dengan Cao Chun sampai berpisahnya dia dengan puteri Wang Taijin itu, diambilnya Cao Chun oleh pemimpin bangsa liar di utara sana dan betapa Cao Chun menderita. Sesungguhnya dia tak dapat menerima puteri Wang Taijin itu karena dia mencinta Sumoy-nya. Salima terbelalak dan masih ragu, ada terbayang ketidakpercayaan dan Kim M.O. yang meneruskan, bahwa semua hubungannya dengan Cao Chun dulu semata hubungan biasa. Cao Chun memang mencintanya dan terpaksa dia harus bersikap luwes, berkali-kali gadis itu hendak bunuh diri dan dia menyelamatkan, satu di antaranya adalah terpaksa berbohong dengan mengaku cinta pula kepada gadis itu, hampir mirip dengan apa yang telah dilakukan Sumoy-nya terhadap Beng-an, meskipun dasar dari dua perbuatan itu berbeda. Salima melakukan itu karena dendam, sedang Kim M.O. yang tidak. Dan ketika satu demi satu dia menceritakan segala keruatannya dan betapa dia mencinta Sumoy-nya maka Salima mengguguk namun masih menuding suat lian, puteri Hu Taihiap itu. Baiklah, tapi bagaimana sekarang dengan puteri Hu Taihiap itu, Suheng? Bukankah kau mengaku cinta di depan kakaknya? Maksudmu? Kau menyatakan telah mempunyai tambatan hati, Suheng. Dan yang kau maksud tentulah puteri Hu Taihiap itu, karena gadis itu memang ada di dekatmu. Nah, apa keteranganmu untuk ini? Salah, kau lagi-lagi keliru, Sumoy. Dalam pengakuanku terhadap Beng-an sama sekali tak ku sebut nama gadis yang ku cinta? Beng-an sih paham kalau mengira gadis yang ku maksud adalah adiknya, karena kau pun saat itu ada di sana. Dan karena pemuda itu keburu menanyakah dirimu dan gembira mengira aku mencintai adiknya maka aku diam saja ketika dia tak menderesak. Jadi kau berbohong? Aku tidak berbohong, Sumoy. Hanya aku tidak menyatakan terus terang siapa gadis yang ku cinta karena pemuda itu memang tidak menderesak. Nah, sekarang ku ulangi kepadamu bahwa aku tetap mencintaimu. Hubunganku dengan Hu Sio Chia itu biasa-biasa saja karena aku sendiri memang tidak ada hati kepadanya. Kalau dia yang ada hati kepadamu, aku tak mungkin menerimanya, Sumoy. Aku telah memilih dirimu dan ikatan kita pun cukup lama. Aku berani sumpah hanya kaulah yang ku cintai, bukan Chao Choon atau Suat Lian. Apalagi Chao Choon telah menjadi istri orang lain dan tak mungkin aku bersikap gila dengan mencintai wanita yang telah menjadi ibu. Oha! Kim Moueng terkejut. Sumoynya mengeluarkan keluhan itu berbareng dengan sebuah keluhan lain di samping mereka. Sesosok bayangan berkelebat dan Kim Moueng kaget. Cepat diami lepaskan sumuinya dan menengok. Salima juga begitu dan begitu mereka melihat siapa bayangan itu, Kim Moueng tertegun berseru tertahan, Lian Moi. Salima tersentak. Lagi-lagi dalam kelengahan diri sendiri yang terlampau terlibat dalam urusan pribadi mereka sama-sama tak mendengar gerakan orang lain. Suat Lian, Putri Hu Beng Kui itu mengintai. Apa yang dikata Kim Moueng dalam ucapannya yang terakhir tadi membuat Suat Lian terhuyung, nyaris menjerit dan gadis ini limbung. Baru sekarang dia tahu bahwa Kim Syu Chai yang dicintainya itu adalah pendekar rambut emas, pemuda yang telah memiliki pilihan hati sendiri dan orang yang dipilih itu bukan lain adalah sumoynya sendiri, Tia Chiang Sian Li Salima. Dan karena Suat Lian tak tahan dan cerita demi cerita yang dibeberkan Kim Moueng itu membuat kesadarannya akan orang yang ia cintai mendadak gadis ini mengeluh dan berkelebat keluar. Tak dapat menahan kehancurannya dan kebetulan juga keluhannya berbareng dengan keluhan Salima. Dan karena keluhan Salima adalah keluhan bahagia sementara keluhan Putri Hotai Hiap ini adalah keluhan hati yang hancur maka Suat Lian tak dapat menyembunyikan tangisnya dan terseduh meninggalkan kelenteng itu, mau dikejar tapi Kim Moueng tertegun. Dia teringat sumoynya di situ, Salima membiarkan dan seolah menguji sunengnya ini apakah kata-katanya benar atau tidak. Dan karena Kim Moueng tercekat hatinya dan tentu saja dia tak berani mengejar akhirnya pendekar ini menggigil menangkap sumoynya. Nah, kau lihat, sumoy. Lagi-lagi seorang menjadi korban. Salima percaya. Sekarang dia pun tertegun seperti Suhengnya itu, memandang kepergian Suat Lian dan terisak. Betapapun, dia dapat merasakan kehancuran hati Putri Hu. Bengkui itu dan mengangguk. Suhengnya benar, dia tetap merupakan pilihan Suhengnya. Dan ketika Suhengnya memeiuk dan gadis ini menangis tiba-tiba Salima menubruk Suhengnya meminta maaf. Suheng, maafkan aku. Kiranya aku terlampau berperasangka. Kim Moueng menggigit bibir. Dalam saat seperti itu tak ada lagi kata-kata yang indah selain pandang matu dan sikap yang lembut, cepat membelai sumoynya ini dan mengusap rambutnya. Dan ketika wajah itu diungkap dan Kim Moueng menundukan muka tiba-tiba pendekar rambut emas itu telah mencium sumoynya. Sumoy? Suheng. Dua tubuh itu lekat menjadi satu. Bayangan Suat Lian sudah mereka lupakan dengan cepat. Kebahagiaan itu telah menjadi milik mereka dan Salima mengeluh. Lagi-lagi untuk kesetian kalinya dia meminta maaf pada Suhengnya itu, menyambut dan segera mencium Suhengnya dengan sedu sedan yang tertahan di kerongkongan. Dan ketika mereka lupa diri dan saling melumat serta menumpahkan kasih sayang tiba-tiba seruan lembut menyadarkan mereka, Kim Tai Hiap, minuman dingin telah tersedia untuk kalian. Kim Moueng cepat melepaskan sumoynya. Bibir yang basah bekas mencium gugup dibersihkan, Kim Moueng merah padam dan melihat Nikou tua itu telah berada di situ. Tentu saja dia kikuk. Tapi Salima yang bahagia serta melangkah maju dengan pipi kemerah-merahan sudah menyambut Nikou ini dan memeluk penuh haru. Sutai, aku telah menemukan kebahagiaanku. Kau benar, maafkan semua kesusatanku dan biarlah ku turuti semua nasehatmu demi kebaikanku juga. Aku sadar, dan menoleh memandang Suhengnya Salima memperkenalkan. Suheng, inilah u isim Nikou. Beberapa hari ini aku tinggal di sini dan dialah yang selalu menasihati aku. Kim Moueng menjura. Terima kasih, aku gembira kau telah menolong sumoyku, Sutai. Semoga Tuhan membalas budimu. Ah, kenapa kalian ini? Justru Pini yang merasa bahagia kalian dapat rujuk kembali. Kim Tai Hiap. Pini tahu bahwa sumoyimu masih mencintaimu. Ya, dan aku hampir putus asa, Sutai. Untung cuciangkun yang memberitahukan kepadaku di mana sumoyku yang nakal ini. Kalau tidak tentu aku tak dapat menemukannya dan barangkali dia sudah terjadi Nikou. Ah dan u isim Nikou yang tertawa memandang Salima lalu memberikan eminuman di tangannya itu, geli dan menyuruh mereka minum. Salima menunduk dengan muka merah, malu dia teringat perbuatannya itu. Dan ketika mereka tertawa dan u isim Nikou memberi banyak nasihat kepada mereka akhirnya Nikou ini menyudahi dengan kata-kata manis. Sudahlah, sekarang semuanya berakhir, Kim Tai Hiap. Aku merasa gembira kalian dapat bersatu lagi. Hanya sebelum kalian pergi barangkali Pini perlu mengingatkan lagi agar kalian bersikap lebih terbuka satu sama lain tetap jujur satu sama lain dan tidak gampang menuruti panasnya hati. Bukankah kalian mendambakan kebahagiaan? Ya, terima kasih, Sutai. Kami akan selalu memperhatikan ini. Dan kapan kalian meresmikan pernikahan? Kim Emu Eng melirik sumboinya. Terserah dia, katanya menggoda. Ih, kenapa aku, Su Heng? Kau laki-laki, kaulah yang menentukan Salima Semburat. Sudahlah, Pini harap kalian secepatnya menikah, Tai Hiap. Dan Pini menyertai kalian dalam doa. Sampaikan salam Pini untuk guru kalian manusia Dewa Bu Beng Siansu itu. Sekarang kalian akan segera kembali ke suku bangsa kalian? Ya, tapi setelah ke rumah Hu Tai Hiap dulu Sutai aku akan ke sana mengambil sem kong kiam. Kening Niko W itu tiba-tiba berkerut. Belum selesai belum. Baik ya, hati-hatilah, Tai Hiap. Aku tak mau bicara tentang ini dan selamat menemukan jalan kebahagiaan Niko W itu merangkapkan tangan, tahu pendekar rambut emas tak akan mungkin berlama-lama lagi di situ dengan kekasihnya. Urusan mereka telah beres dan ketika pendekar rambut emas juga menjura dan Salima memeluk Niko W ini maka Salima berbisik akan mengundang Niko W itu bila saat pernikahan tiba, disambut senyum dan anggukan Niko W ini dan Salima mengusap dua titik air matanya. Perjumpaan dengan Uisim Niko W memberikan suatu kesan yang dalam, tak mungkin gadis itu melupakani. Dan begitu mereka minta diri dan kembali mengucap terima kasih maka Kim M.O.W yang berkelebat menyambar sumuinya, meninggalkan tempat itu, dipandang penuh haru dan matu berkaca-kaca oleh Niko W tua ini. Uisim Niko W sendiri menitikan dua titik air matanya yang jatuh tanpa terasa. Tapi begitu keduanya lenyap dan Niko W ini membalikan tubuh maka dia memasuki kamarnya U.A.N. berkemak kemik membaca doa. Tai Hiap, Hu Beng Kui telah menunggumu. Ah, ini sumuinya telah datang? Bagus, kami gembira sekali. Mari, Tai Hiap, kita masuk dan temui si jago pedang itu Cu Chiang Kun. Menyambut, berseru birang dan melihat Kim M.O.W yang telah berhasil membawa sumuinya. Dua orang muda itu tampak bahagia, salima tersenyum-senyum. Cu Chiang Kun cepat menangkap bahwa persoalan di antara Su Heng dan Sumoy itu telah selesai, tentu saja panglima ini gembira. Dan ketika bersama dua temannya yang lain dia memasuki rumah Hu Tai Hiap dan disambut Guan Beng dan Hao Kam ternyata kedatangan mereka memang telah dinanti pendekar tua itu. Silahkan, Su Hu telah menanti kalian. Harap Kim Tai Hiap masuk dan mari kuantar. Kim M.O.W yang dan teman-temannya diantar. Bersama dua murid tertua Hu Beng Kui yang masih ada mereka memasuki rumah besar itu, Kim M.O.W yang berdebar dan melirik sana-sini, mencari suat lian namun tak ketemu. Agak tenang juga dia. Dan ketika mereka terus ke dalam dan akhirnya disuruh menunggu di sebuah ruangan yang besar dan luas maka di sini rombongan itu duduk dan kau kam serta Su Hengnya melapor ke belakang, tak lama kemudian keluar lagi dan Hu Beng Kui muncul. Jago pedang ini muram, lengan kirinya yang buntung masih tak mengurangi Kui bawaannya yang besar, matanya tajam berkilat. Dan ketika Kim M.O.W yang berdiri dan semua orang memberi hormat maka jago pedang I.U bersinar-sinar memandang Kim M.O.W yang, Sam Kong Kiam berada di belakang punggung dan tampak garang. Kalian menepati janji? Bagus, aku tak sabar menunggu kedatanganmu, Kim M.O.W yang. Dan kebetulan sekali kau datang bersama sumoyimu. Kim M.O.W yang berdebar. Maaf, aku diminta orang-orang ini untuk mengambil Sam Kong Kiam, Hu Tai Hiap. Sebenarnya alangkah baiknya apabila ini ku lakukan tanpa bertempur. Tak mungkin, kau telah memasuki pibu. Dan aku memperoleh pedang ini juga dengan keringat. Mari, kita ke belakang, Kim M.O.W yang. Aku ingin menyelesaikan urusan ini. Dengan Muh Tai Hiap melompat, mengajak tamunya ke belakang. Kim M.O.W yang merasa heran kepada Suat Lian masih juga tak kelihatan. Biasanya gadis itu menyertai ayahnya, melirik sumoyimu dan kebetulan sumoyimu pun melirik dirinya. Agaknya sejak tadi Salima memperhatikan Suhengnya ini secara diam-diam jantung Kim M.O.W yang berdetak dan mereka sudah ada di halaman belakang, luas dan lega. Dan ketika Hu Beng Kui tegak berdiri gagah dan menanti lawan utamanya maka semua orang mundur mempersilahkan pendekar rambut emas maju, diam-diam dicekam ketegangan besar yang amat menggelisahkan. Hu Tai Hiap, aku datang sekedar memenuhi janjiku belaka. Maaf kalau kiranya aku bersikap kasar. Hektometer tak ada permusuhan pribadi di antara kita, Kim M.O.W yang. Tak perlu sungkan dan sebaiknya bersikap wajar saja. Beruntung dirimu bahwa putriku melarang aku mempergunakan Sam Kong Kiam. Mari mulai dan tak perlu bicara yang lalu-lalu lagi. Seraat. Hu Beng Kui mencabut pedangnya, Sam Kong Kiam itu, bukan untuk dipergunakan melainkan dilempar kepada muridnya, Guat Beng, cepat menangkap dan menjatuhkan diri berlutut karena Wibawa pedang begitu besar. Sinar berkilauan memancar begitu kuat dari tubuh pedang ini. Dan ketika Hu Beng Kui melepas sarungnya pula dan menyuruh muridnya menyimpan pedang itu maka pendekar ini meminta sebatang pedang biasa kepada muridnya itu, diberi dan Hu Beng Kui sudah memasang kuda-kuda di depan lawannya. Pendekar rambut emas tertegun melihat semuanya itu. Dan tetap tak melihat di mana suat lian, tiba-tiba Kim Emo Ueng tak tahan bertanya, maaf, mana puterimu, Hu Te Hiap? Kenapa tak menyertaimu? Sudah ku bilang tak perlu bicara yang lain, Kim Emo Ueng. Majulah dan mari kita bertempur. Kim Emo Ueng terkejut. Sinar Matthew yang berkilat dan mencorong menggambarkan perasaan bermacam-macam dari jago pedang itu membuat pendekar rambut emas sulit menerka, apa kiranya arti dan kilatan Matthew itu? Tapi karena lawan telah menghentikan pertanyaannya dan bentakan itu didengar semuanya pula akhirnya, Kim Emo Ueng memerah dan cepat menenangkan guncangan hatinya, sedikit merasa heran dan lega kenapa pendekar itu tidak menggunakan sen kong kiam. Sebenarnya dia bingung dan gelisah juga kalau pedang yang ampuh itu dipergunakan pendekar ini, kebetulan sekarang Hu Beng Kui malah mempergunakan pedang biasa. Dan karena ini merupakan keringanan baginya dan betapapun jago pedang itu masih belum sembuh luka-lukanya maka dia membalas dengan anggukan simpatik, bertangan kosong, menyuruh pendekar maju tapi Hu Beng Kui malah marah. Jago pedang itu menyuruh dia mengeluarkan senjatanya, pit hitam yang disembunyikan di balik baju. Lawan telah melihat itu dan ini menunjukkan betapa tajamnya mata pendekar pedang itu. Dan ketika Kim Emo Weng bersikeras dan ingin bertangan kosong saja Hu Tai Hiap justeru semakin gusar, merasa terhina. Aku tak mau menyerang orang yang bertangan kosong dengan pedang di tangan, Kim Emo Weng. Kalau kau bertangan kosong maka aku juga akan melepaskan pedang ini tapi kau tak akan merasakan lihainya ilmu pedangku. Nah, pilih. Ingin bertanding sungguh-sungguh dan melihat siapa yang unggul atau kau mungkin menang tanpa mau mengeluarkan ilmu pedangku karena kebetulan kau lebih lihai bertanding tanpa senjata. Terpaksa, Kim Emo Weng mencabut senjatanya dia tak mau dianggap merendahkan dan dia tahu keistimewaan lawannya ini. Hu Beng Kui memang terkenal akan ilmu pedangnya. Bahkan itulah dijuluki si pedang maut. Dan karena lawan adalah seorang jago dan jelas menghendaki lawan bertangan kosong adalah sama saja dengan menghendaki kemurahan yang lebih jauh lagi Kim Emo Weng mengangguk dan menghela nafas. Tentu saja sebagai seorang pendekar dia tak mau dikasihani lawan. Bahwa lawan tak mempergunakan Sam Kong Kiam saja sudah termasuk sehwah kemurahan baginya, itu lebih dan cukup, apalagi lawan sebenarnya masih menderita dengan buntungnya lengan itu. Maka begitu mencabut pitnya dan menyuruh lawan menyerang tiba-tiba secepat kilat tanpa gerakan pendahuluan lawannya sudah berkelebat dan lenyap dalam satu tusukan luar masa yang menuju tenggorokannya. Aku mulai. Bentakan itu kalah cepat dengan gerakan pedang. Hu Beng Kui sendiri sudah mencelat ke arahnya dengan tusukan lurus, hanya tampak sinar putih dan ujung pedang pun tahu-tahu sudah berada di kulit leher. Bukan main hebatnya. Kim Moueng terkejut dan nyaris lengah, dia memang belum tahu kelihayan lawan dalam gebrak sesungguhnya, kini mendapat serangan begitu cepat dan ujung pedang tahu-tahu sudah serambut saja di tenggorokannya. Kecepatan dan kekuatan jago pedang itu Mi lakukan jurus pertamanya sungguh maut, Kim Moueng terkesiap dan Mi lempar kepalanya. Tapi ketika lawan berteriak dan kaki maju satu langkah tiba-tiba Hu Beng Kui telah mebelokan pedangnya dan kini mata pedang yang tajam siap mengiris atau menggorok dari samping, tetap membayangi. Terang. Kim Moueng berkeringat dingin. Dia sudah menangkis dan berseru keras menggerakkan pitnya, dua senjata beradu dan mereka sama-sama terpental. Apa yang terjadi tadi sungguh luar biasa, juga mengerikan. Lehernya nyaris disembeli Hu Beng Kui. Dan ketika jago pedang itu menggereng dan maju, lagi dengan pedangnya yang berputaran cepat serta menusuk atau membacok maka jago pedang ini menghujani lawan dengan serangannya yang gencar dan Kim Moueng mulai berlompatan, mengelak atau menangkis dan beberapa kali bunga api berpijar, pedang maupun pit terpental dan dari adu tenangnya. Kedua pihak maklum bahwa masing-masing memiliki tenaga berimbang. Hu Beng Kui kagum sementara Kim Moueng berhati-hati. Dan ketika pendekar itu mulai bergerak kian cepat dan tusukan atau bacokan pedangnya mulai tak kelihatan lagi karena berubah menjadi sinar yang berkelebatan menyambar-nyambar. Maka Kim Moueng dipaksa mempertahankan diri dan inisiatif serangan berada pada si jago pedang itu. Terang-terang, orang-orang silau. Benturan senjata yang kembali berado membuat kembang api warna-warni, meletik dan munkrat menyambar wajah mereka. Cuciang Kun dan kawan-kawannya terpaksa mundur semakin jauh, tempat pertempuran ini agaknya kurang luas bagi dua jago yang sedang bertanding. Dan ketika Hu Beng Kui kembali membentak dan berkelebat menghilang tiba-tiba jago pedang itu sudah naik turun mengelilingi lawan dengan pedangnya yang menukik serta berterbangan. Ahaha, hebat! Indah sekali Cuciang Kun tak tahan, memuji dan menonton sambil teleng-geleng kepala. Kim Emo Ueng juga mengeluarkan seruan keras dan tubuhnya pun lenyap mengimbangi lawannya, kini dua orang itu bergerak-gerak dalam merupa bayangan saja, mereka mulai kabur dan Cuciang Kun serta Buciang Kun tak dapat mengikuti lagi. Hanya Salima serta Guan Beng atau Hao Kam yang dapat mengikuti, itu pun tak lama karena Hao Kam segera menjadi pusing. Guan Beng masih bertahan dan akhirnya dengan Salima sajalah dua orang itu dapat mengikuti jalannya pertandingan. Buciang Kun dan Cuciang Kun ternyata sudah roboh memegangi kepala, mereka serasa melihat dua kunang-kunang berkelebatan dan menari-nari di depan mata, angin bertiup meneru dan mereka pun tak tahan, Buciang Kun sudah berteriak memejamkan mata. Kilauan pedang dan letikan bunga api sudah membuat Panglima tinggi besar ini pusing, jauh lebih dahulu daripada Hao Kam. Dan ketika pertempuran terus berjalan dan tiga Panglima itu tak dapat mengikuti dan mulai peka mendengar benturan-benturan senjata. Seakhirnya mereka bertanya pada Salima, setengah berteriak, nyaris kalah oleh gaung pedang atau benturan senjata yang kian desyat itu. Nona, mana yang menang di antara mereka itu? Siapakah yang terdesak? Salima tak menjawab, hanyut dalam pertandingan yang mencekam itu. Hei Salima terkejut. Gadis ini mendesis, diamlah, mereka belum ada yang kalah atau menang. Buciang Kun. Hu Tai Hiap masih menyerang tapi Suhengku bertahan. Dan kau tidak pepusing mengikuti jalannya pertandingan itu? Ah kau cerwet. Diamlah dan Salima Yan, jengkel diganggu Panglima ini akhirnya melompat dan menyingkir ke kiri, melihat dari situ dan bola matanya tak pernah berkedip. Sekarang taulah dia bahwa Hu Tai Hiap ini betul-betul hebat. Pedangnya bergerak begitu cepat hingga nyaris tak kelihatan, berkali-kali hampir mengenai Suhengnya dan Suhengnya sering berseri kaget tak ada jalan lain kecuali menangkis dan akibatnya benturan demi benturan membuat keduanya terdorong. Sebentar saja mereka sama-sama berkeringat dan Hou Beng Kui penasaran. Dia kagum benar akan kelihayaan iawannya ini, pedangnya berkali-kali terpental tapi sudah menyerang lagi, menusuk dan menyambar bagai petir di angkasa. Dan ketika pertempuran berjalan seratus jurus dan jago pedang ini melengking tinggi tiba-tiba gerak pedangnya. Borobah dan kini mulai lambat namun bertenaga penuh, mengaung dan menderu dan Kim Mou Eng tampak susah payah menyelamatkan diri. Ada semacam tenaga dasyat muncul di situ, menahan gerakan pitnya dan Kim Mou Eng terperanjat. Sekarang sambaran pedang Hou Beng Kui ini diselingi hawa dingin menyeramkan, bukan main hebatnya. Kim Mou Eng tertekan dan terdesak. Dan ketika dua-tiga kali gerakan pedang menuju tempat berbahaya dan dia menangkis namun tenaga dasyat itu menghambat perjalanan pitnya tiba-tiba pundak KM Mou Eng tertusuk dan robek. Berat, gerak dan tusukan pedang ini mengejutkan semua orang. Sekarang Cu Chiang Kun dapat mengikuti jalannya pertandingan lagi, berseru tertahan karena dia pun disambar hawa dingin yang menyertai gerakan pedang Hou Beng Kui, mundur tapi masih kesampok juga, terhuyung dan nyaris terpelanting. Pang Lima ini dan dua temannya terngangam melihat kejadian itu. Mereka mendengar angin yang menderu-deru itu, mundur lagi dan baru pada jarak sepuluh tombak merasa aman, terbelalak tapi sayangnya pertempuran tak dapat dilihat dalam jarak dekat. Salima dan Guan Beng sendiri mundur beberapa langkah menghindari deru angin dasyat itu, pakaian mereka berkibar. Dan ketika Kim Mou Eng mengeluh dan suara memberbet itu membuat Cu Chiang Kun dan lainnya tertegun tiba-tiba untuk kedua kali pangkal lengan pendekar rambut emas menjadi sasaran. Berat, tiga Pang Lima itu merasa aneh. Mereka melihat Kim Mou Eng terhuyung, pundak dan pangkal lengan yang terluka. Padahal menurut mereka, begitu perasaan mereka bicara, seharusnya Kim Mou Eng dapat menghindar dan tidak terkena pedang. Jadi sungguh dirasa aneh kenapa gerakan pedang yang begitu lambat tak mampu dikelit, atau mungkin ditangkis. Dan ketika suara berat-berat kembali terdengar dan empat luka menghias tubuh Kim Mou Eng akhirnya Pang Lima Bu menjadi khawatir dan berteriak, Kim Tai Hiap, jangan lamban. Elak atau tangkis senjata lawanmu itu. Hektometer sebuah dengus tiba-tiba terdengar. Suhu mengeluarkan tenaga dalamnya, Chiang Kun. Mana mungkin dikelit atau ditangkis? Menggerakkan pit saja susah bagi Kim Mou Eng, apalagi menangkis. Itulah Giam Lok Yam Sud dalam gabungan tenaga sakti, suhu mengeluarkan ilmu pedangnya yang paling tinggi untuk mengalahkan lawannya. Bu Chiang Kun melotot. Yang bicara itu adalah Guan Beng, murid tertua SI Jago Peuang ini. Mengejek dan tampak berseri-seri melihat suhunya mendesak lawan. Hu Tai Hiap memang mengeluarkan gabungan tenaga saktinya untuk mendesak Kim Mou Eng, mengeluarkan silat pedang yang dinamakan Sien Kahi Giam Kiam, pedang maut hawa sakti, dua gabungan tenaga sekaligus gerakan pedang, dasyat dan mengerikan karena Kim Mou Eng susah menggerakan pitnya. Senjatanya itu selalu tertekan dan terdorong hawa dingin yang keluar bersama gerakan pedang. Kaget dan pucat muka pendekar ini, dia dihimpit dan terus ditekan dan karena pit di tangannya seolah ditekan hawa dingin yang keluar dari badan pedang dan tentu saja ini semua menghalangi gerakan, yang akhirnya Kim Mou Eng tak tahan berseru keras. Hu Tai Hiap ilmu pedangmu betul-betul hebat. Tangguh sekali, awas dan tak mau didesak dan terus menderita tiba-tiba pendekar rambut emas melengking, menggerakkan tangan kirinya dan apa boleh buat pukulan tiat Lui Kang mulai menyambar. Sinar merah berkelebat dan bunyi ledakan hebat terjadi. Hawa dingin di pedang Hu Beng Kui bertemu hawa panas yang keluar dari pukulan petir, Kim Mou Eng memang belum mengeluarkan ilmunya ini dan Hu Beng Kui terkejut. Dan ketika benturan menggelegar mengguncangkan tempat itu dan lawan terhuyung tiba-tiba Kim Mou Eng berkelebat dan memindah pit di tangan kirinya ke tangan kanan, menotok. Kerang. Hu Beng Kui sekarang menangkis. Tadi dia terdorong dan terhuyung, kaget melihat lawannya lolos dari himpitan tenaga dinginnya. Tenaga panas dari pukulan tiat Lui Kang rupanya mampir dan cocok dihadapkan dengan tenaga dingin dari sin KHI giam-giamnya. Dan ketika pedang terpental dan pit kembali berpindah ke tangan kanan sekonyong-konyong Kim Mou Eng legit dan berkelebatan menyerang bagian kiri dari tubuh lawannya itu, bagian kosong di mana lengan kiri Hu Tai Hiap buntung. Ah Hu Tai Hiap berseru keras, membentak dan marah melihat lawannya menyerang gencar. Kiranya ketika didesak tadi Kim Mou Eng tak tinggal diam, pikirannya bekerja keras dan mencari kelemahan tawan, ketemu dan melihat bahwa bagian kiri itulah yang kosong. Hu Tai Hiap selalu terhuyung bila bagian ini diserang. Maklum, lengannya yang buntung itu membuat hilangnya keseimbangan dan pit berkali-kali menyerang daerah ini. Hu Tai Hiap pucat karena kelemahannya diketahui, Kim Mou Eng cerdik dan mulai mengincar bagian ini. Dan ketika tiat Lui Kang menangkis pedang sementara senjata di tangan kanan pendekar rambut emas itu selalu bergerak ke arah lengan buntung Hu Tai Hiap akhirnya jago pedang ini menggereng memakai lawan. Keparat, kau cerdik, Kim Mou Eng. Kau benar-benar lihai. Pertempuran sekarang berubah. Tadi Kim Mou Eng selalu memperhatikan gerakan pedang, tidak ke lengan kiri lawannya. Sekarang menangkis pedang dengan tangan kiri sementara tangan kanan menyerang bagian kosong lawannya. Tiat Lui Kang mampu menahan pukulan dingin yang datang bersama pedang, memang harus sedikit berkorban dan beberapa guratan menggores lengan Kim Mou Eng tapi karena Kim Mou Eng membalas dan sekarang semua totokan. Ataupun tutukan pitnya selalu mengarah ke lengan buntung Hu Tai Hiap yang kosong maka satu saat pedang bertemu tiat Lui Kang sementara pit di tangan kanan Kim Mou Eng menyambar bagian kosong lawan. Brett, untuk pertama kait Hu Beng Kui mengeluh. Ledakan tiat Lui Kang yang mengenai pedangnya membuat senjata di tangan jago pedang itu memental dan menyambar pundak kirinya dan Hu Tai Hiap tak dapat mengelak. Sebuah totokan dirasa kerap menyengat, hampir lumpuh pundaknya itu. Dan ketika lawan kembali menyerang dan Kim Mou Eng tak menghiraukan gerakan pedang mengenai dirinya dan jago pedang ini terhuyung, dia telah mengerahkan sin kangnya namun totokan di tangan lawan karena ditangkis dengan pukulan petirnya maka kembali untuk kedua kali Hu Tai Hiap terkena sambaran pit hitam itu. Tuk! Hu Tai Hiap menggigit bibit. Dua serangan senjata kecil di tangan Kim Mou Eng ini tak kalah berbahayanya dengan senjata pedang atau senjata tajam. Bahkan pit itu menghentikan aliran darahnya di bagian yang tertotok. Hu Tai Hiap mulai terganggu dan kesakitan. Dia terpecah konsentrasinya dan mulai gugup. Dan ketika totokan demi totokan mengenai daerah ini dan tentu saja dia tak dapat menahan tiba-tiba Hu Beng Kui berteriak keras melakukan jurus yang disebut Tian Kong Pok Iui, naga angkasa menerkam petir, melepas pedangnya dalam satu timpukan cepat yang bukan main hebatnya. Kim Mou Eng terkejut melihat pedang menyambar, menuju ulu hatinya dan timpukan seorang jago pedang macam Hu Beng Kui jelas bukan timpukan main-main. Timpukan itu berbahaya sekali karena sifatnya hendak mengadu jiwa. Guan Beng dan Salimat terpekik, Cu Chiang Kun dan lain-lain juga berseru tertahan. Dan ketika mereka terkesiap sementara Kim Mou Eng sendiri sudah disambar pedang dengan kecepatan yang luar biasa tiba-tiba pendekar ini mi lempar tubuh bergulingan dan pik di tangan kanannya pun disambitkan ke pundak lawannya, bagian kiri itu. Singgok Krep. Dua sinar hitam dan putih itu nyaris bertemu di tengah udara. Orang mendengar ledakan dan keluhan, Hu Beng Kui terbanting sementara Kim Mou Eng juga berseru tertahan. Pedang mengenai dada kirinya, Salima menjerit dan menghambur ke arah suhengnya itu. Kim Mou Eng tak dapat bangun. Dan ketika Guan Beng dan Hau Kam ikut terpekik menubruk guru mereka, ternyata pit yang melesat dari tangan Kim Mou Eng telah menancap setengahnya di pundak kiri jago pedang ini, darah mengucur dan Hu Beng Kui roboh, tak dapat berdiri dan segera dua muridnya sibuk. Sebuah jeritan kecil terdengar, dan suat lian muncul, berkelebat dan berlutut di samping ayahnya. Dan ketika semua orang terkejut dan pertempuran otomatis berhenti maka Salima menguguk sementara suat lian juga menangis memanggil-manggil ayahnya. Ayah! Su Heng! Keadaan tiba-tiba menjadi gempar. Cu Chiang Kun dan Bu Chiang Kun sudah melompat ke arah Kim Mou Eng, melihat keadaan pendekar itu dan Kim Mou Eng menyeringai. Tiga panglima ini tertegun karena tak ada darah yang keluar, heran mereka. Dan ketika Salima menguguk dan mengira Su Hengnya luka maka di sana Hu Beng Kui bertanya bagaimana keadaan lawannya itu. Angkat aku, berdirikan aku. Jago pedang itu diberdirikan, melihat ke arah Kim Mou Eng, menggigil tapi matanya bersinar-sinar. Bagaimana keadaan dia? Aku menang. Ah suat lian menguguk. Kau kejam, yah. Sudah ku bilang agar kau tidak bersikap telengas dan kejam terhadap lawanmu. Kim Mou Eng rupanya tewas, kau jahat. Tidak jago pedang ini tiba-tiba terbelalak, tersentak, melihat Kim Mou Eng berdiri. Dia teida apa-apa, lian ji. Lihat, ah dan Hu Beng Kui yang tertegun melihat lawannya tiba-tiba terkesama dan bengong. Melihat keadaan Kim Mou Eng, tidak ada luka atau apapun yang menghias dada pendekar rambut emas ilu. Kim Mou Eng tersenyum dan salima tiba-tiba menghentikan tangisnya, terbelalak melihat pedang yang disangka menancap di dada. Dan ketika Kim Mou Eng tertawa dan membungkuk menggerakkan tangan maka pedang itu dicabut dan semua orang melongot, melihat bahwa pedang sebenarnya dikempit di ketiak pendekar rambut emas itu, dari jauh tampaknya seolah menancap tapi sebenarnya bukan. Oh salima sadar, terseduh dan menubruk subengnya itu. Kau terlalu, Su Heng. Kau menipu kami salima memukul-mukul dada Su Hengnya, gemas dan marah tapi tentu saja Girang bukan main. Tadi semua orang menyangka Su Hengnya ini terkena pedang, tentu tewas dan tak mungkin selamat. Tapi begitu mengetahui bahwa pedang menyelinap di bawah ketiak dan sesungguhnya dalam gerak yang luar biasa cepat dan amat berani pendekar rambut emas ini mengempit pedang Hu Beng Kui mendadak Cu Chiang Kun dan teman-temannya melenggong sementara Hu Beng Kui sendiri juga mendusin, sadar bahwa serangannya tadi gagal dan diakalah. Kim Mou Eng tak apa-apa sementara dia luka. Dan ketika Kim Mou Eng mendorong semuanya dan maju merjura di depannya maka bekas lawan ini memberi hormat. Hu Tai Hiap, nyaris aku terkapar. Ilmu pedangmu sungguh-sungguh hebat, aku menyatakan kagum dengan setulus hati. Kalau kedua lenganmu masih utuh barangkali aku tak dapat berdiri lagi di sini dengan selamat. Aku menyerah, kepandayanmu betul-betul luar biasa. Tidak, kau yang menang, Kim Mou Eng. Betapapun kau segar bugar dan aku terluka. Tiatlui kangmu betul dua hebat. Akulah yang kagum dan kau pun cerdas, mampu mencari kelemahanku dan aku kalah. Sekarang aku menepati janji dan Sam Kong Kiam ku serahkan padamu. Jago pedang itu tertatih, meminta Sam Kong Kiam dari tangan muridnya dan Guan Beng menyerahkan pedang itu. Pemuda ini pun terbelalak melihat kehebatan Kim Mou Eng, jarang ada yang dapat selamat dari timpukan gurunya tadi. Kim Mou Eng memang luar biasa. Dan ketika secara merendah pendekar rambut emas itu mengakui kepandayan gurunya dan menyatakan menyerah padal sesungguhnya gurunya yang kalah. Maka pemuda ini menjadi kagum dan menaruh hormat setingginya, melihat muka gurunya muram dan gurunya menyerahkan pedang itu pada lawannya, diterima dan Kim Mou Eng kembali membungkukan menyerahkan pedang pada Bu Chiang Kun dan Panglima itu gembira, berlutut dan menerima pedang seolah menerima sabda dari Kaisar sendiri. Dan ketika Kim Mou Eng mengucap terima kasih dan Ho Beng Kui murung tiba-tiba pendekar ini terhuyung membalikan tubuh. Kim Mou Eng, betapapun aku penasaran. Biarlah dua-tiga tahun lagi kita mengadakan pertandingan ulang dan kawakan menghadapi salah seorang muridku. Terima kasih atas pelajaranmu dan pergi meninggalkan lawan dengan muka murung jago pedang ini dituntun putrinya memasuki gedung, tak menghiraukan yang lain-lain lagi dan Kim Mou Eng tersenyum pahit. Isak dan lirikan suat lian masih sempat menyambarnya tadi, berkilat dan berapi-api. Dan ketika Kim Mou Eng tertegun dan mematung di situ sekonyong-konyong Bu Chiang Kun menjatuhkan diri berlutut di depan kakinya. Tai Hiap, terima kasih. Kami akan pulang dan melapor pada Seri Baginda. Sungguh untuk kedua kalinya kau menyelamatkan pamor junjungan kami. Ah, pendekar ini membangunkan tiga panglima itu. Jangan begitu, Chiang Kun semua berkat kemurahan Tuhan juga. Bangunlah, tak perlu sungkan. Lalu membersihkan baju dan memandang sumoynya pendekar rambut emas bertanya, Bagaimana, kita pulang, sumoy? Tentu, aku rindu suku bangsaku, Su Heng. Memangnya kita akan berkeliaran lagi. Nanti dulu Bu Chiang Kun berkata serak. Kalian ke istana dulu, Tai Hiap. Kami ingin Seri Baginda menyambut dan mengucapkan terima kasih secara pribadi. Benar, kalian ke istana dulu, Tai Hiap. Seri Baginda tentu ingin bertemu denganmu, Cu Chiang Kun menyambung. Hektometar pendekar rambut emas menggeleng. Kami terlalu lama meninggalkan kampung halaman, Chiang Kun. Biar lain kali saja kami kesana. Kami tak butuh balas jasa, kami tak memberikan budi. Kalau ini semua dapat terlaksana maka sesungguhnya itu berkat nasib baik belaka. Sudahlah, sampaikan pada Seri Baginda salam hormat kami dan biar beberapa bulan lagi kami mengirim undangan untuk beliau, juga kalian. Undangan pernikahannya. Baiklah, hormat setinggi-tingginya kepadamu, Tai Hiap. Semoga kalian bahagia dan sekali lagi terima kasih atas semua pertolongan. Tolongan Mucu Chiang Kun melipat punggung menjadi dua, disusul yang lain dan KM Moueng tersenyum. Pada saat tiga panglima itu membungkuk tiba-tiba dia sudah menyambar semuanya, berkelebat lenyap. Dan ketika tiga panglima itu mengangkat tubuhnya kembali dan terkejut melihat KM Moueng tak ada di situ lagi mendadak mereka tertegun dan berseru memuji, hebat, KM Moueng dan semuanya itu sungguh orang-orang luar biasa. Kita benar dua bukan tandingannya dan seperti semut menghadapi gajah. Lalu memutar tubuh bergegas meninggalkan tempat itu segera tiga panglima itu ke kota raja, menyampaikan semua yang terjadi dan menyerahkan sem kong kiam pada kaisar, disambut gembua namun kaisar kecewa KM Moueng tak ikut serta, tapi ketika tiga panglima itu berkata bahwa beberapa bulan lagi KM Moueng akan memberikan undangan untuk perkawinannya maka kaisar bertepuk tangan berkata girang, bagus, aku akan kesana. Kita semua kesana dan ikut meramaikan pesta. Kapan tepatnya hari perkawinan itu? Chiang Kun? Hamba belum tahu, Sri Baginda. Kim Tai Hiap tidak memberitahu dan agaknya sengaja menyembunyikan itu. Kita nantikah saja dan biar kita tunggu undangannya. Begitulah, kaisar telah menerima sem kong kiam ingin menyatakan rasa terima kasihnya dengan menghadiri perkawinan KM Moueng, satu kehormatan besar yang tak mungkin orang lain menerimanya. Dan ketika hari itu kaisar bergembira dan seam kong kiam disembunyikan di tempat lain maka urusan pedang telah selesai dan cuciang kun serta buciang kun pun lega. Tak ada masalah bagi mereka dan hati pun terasa ringan. Istana kelihatan riang dan suka cita. Tapi sementara di tempat ini terjadi kegembiraan dan kesukaan hati maka dicebu, di tempat Hu Beng Kui terjadi hal sebaliknya di mana berminggu-minggu pendekar pedang itu kelihatan merung. Tiga bulan kemudian, Hu Tai Hiap tetap tak gembira sehari-hari hanya tekpekur dan termenung. Itulah pekerjaannya sehari-hari. Dan ketika pagi itu jago pedang ini duduk di taman dan sebagaimana biasa bersunyi diri tenggelam dalam sepi tiba-tiba seakan tersentak dia melihat ukiran di dinding yang ditulis Bu Beng Siansu itu. Matanya melebar, tiba-tiba bangkit berdiri dan sudah mendekati kalimat-kalimat itu, tajam bersinar-sinar dan tangan pun tiba-tiba bergerak, menyentuh tulisan-tulisan halus ini dan hati pun tiba-dua tergerak. Ada semacam dorongan menggugah perasaannya, Hu Beng Kui mengerutkan kening dan berpikir keras. Bayangan manusia dewa itu muncul. Teringatlah dia akan perjumpaannya semula, ketika manusia dewa itu datang dan menyalaminya, diserang tapi menghilang. Dipukul tapi tak ada apa-apa di sekitarnya, bukti kesaktian luar biasa yang membuat dia bergidik. Manusia dewa itu sungguh tidak lumrah manusia. Dan ketika dia teringat ucapan kakek dewa itu bahwa dia akan kehilangan seorang anaknya kalau sem kong kiam tetap di tangannya tiba-tiba pendekar ini menutupi muka dan menangis. Dan sedu sedang ditahan di tenggorokannya, sakit sekali rasa hati pendekar ini dan nyaris dia mengguguk. Kata-kata manusia dewa itu terbukti, bahkan, bukan anaknya saja yang hilang melainkan sebuah lengannya pun menjadi korban. Dia buntung. Tapi menyadari sesal kemudian tiada guna maka jago pedang ini kembali terpekur dan merenung. Tiga bait syair di depan matanya itu dibacanya dan turun lagi untuk akhirnya kembali ke atas. Bait pertama itu melulu bicara pedang tiga dimensi, tak ada yang aneh rupanya. Dan ketika dia membaca bait kedua dan ketiga tiba-tiba pendekar ini berpikir keras, mengotak atik dan tiba-tiba teringat bahwa manusia dewa itu pernah bilang bahwa jawaban syair ini isinya berada di bait kedua, berhenti di situ dan pikirannya bekerja cepat, coba menelusur namun gagal. Dia tak mengerti apa yang dimaksud. Dan ketika seharian itu pendekar pedang ini mencoba membuka tabir namun tetap gagal juga maka. Hari kedua dan hari-hari berikut mulai menyeret pendekar ini untuk menemukan jawabannya. Ajaib, tiba-tiba renungannya terpusat di es ini. Ada semacam daya tarik pada bait-bait itu. Ku Beng Kui coba menganalisa dan pikiran pun mulai membayangkan manusia dewa itu. Tanpa terasa dia mengadakan kontak batin. Dan ketika tujuh hari berturut-turut dia merasa gagal dan pucat serta lemah mendadak pada hari ke-8, persis seperti dulu di pagi hari yang masih segar Bu Beng Siansu muncul. Selamat pagi, Hu Tai Hiap. Kau memanggilku? Ku Beng Kui kaget. Ah, kau, Siansu. Selamat pagi, silahkan duduk. Benar, aku menggutarkan batinku untuk menghubungimu. Aku, jago pedang ini melongot, tertegun dan menghentikan kata-katanya karena manusia dewa itu dilihatnya tak menginjak tanah, mengambang dan seolah melayang di atas permukaan tanah. Wajah yang berkabut itu pun tiba-tiba mengeluarkan sinar, dua sorot berkelebat dan Hu Tai Hiap mengeluh, terhuyung dan jatuh terduduk. Dan ketika dia bengong dan sorot metu itu kembali lenyap tiba-tiba kakek dewa ini tertawa dan menempel di dinding. Mengusap tiga bait syair yang dulu dibuatnya itu. Kau tak mempersalahkan muridku. Jago pedang ini terkesiap. Di belakang kakek dewa itu tiba-tiba muncul Kim Emo Ueng, menjura dan memberi hormat padanya. Hu Beng Kui seperti melihat hantu saja karena Kim Emo Ueng tadi tak dilihatnya, barangkali pendekar rambut emas itu bersembunyi atau disembunyikan Bu Beng Siansu, mencelos dia. Dan ketika dia bangkit berdiri dan terhuyung mengibas lengan bajunya pendekar ini mendengar Kim Emo Ueng menyapa lembut. Hu Tai Hiap maafkan aku. Suhu membawa aku kemari, katanya disuruh mendengar apa yang hendak dibicarakan. Selamat pagi. Ah, kalian, eh, di mana kau tadi, Kim Emo Ueng? Kenapa baru sekarang kulihat? Suhu menggulungku dalam lengan bajunya, Tai Hiap. Baru sekarang aku dikeluarkan agar tak mengganggu keasikanmu membaca syair itu. Digulung dalam lengan baju? Seperti siluman saja? Ah, kau nenar-benar luar biasa, Siansu. Sungguh tinggi kesaktianmu ini hingga kedatanganmu tak ku dengar. Pantas, kalau Kim Emo Ueng, saja tentu ku tangkap langkahnya. Kau benar-benar hebat dan sakti. Benar, aku penasaran oleh isi syair ini dan teringat janjimu untuk menerangkan. Aku gagal dan mohon petunjuk, harap Siansu memberitahu. Ku Beng Kui terbelalak, tak habis pikir bagaimana seorang manusia bisa digulung dalam lengan baju, disembunyikan dan tampaknya seperti kisah tak masuk akal sija. Mirip dongeng. Tapi Bu Beng Siansu sendiri yang tersenyum tak menghiraukan pujian I.I.U. sudah bersinar-sinar memandang jago pedang ini, menekpuk-nekpuk dinding tembok itu. Kau tak berhasil pertanyaan ini lembut diajukan, dijawab gelengan dan Bu Beng Siansu melepaskan tangannya. Ukiran halus di dinding itu tiba-tiba mencorong, aneh sekali, mengeluarkan cahaya dan Bu Beng Kui mendelong. Ajaib bin aneh tiba-tiba baik teratas copot, tanggual dan kini menempel di telapak kakek dewa itu. Dan ketika manusia dewa ini tersenyum dan membuka telapaknya maka sebaik syair itu melekat dan berkeredat mengeluarkan cahaya warna-warni. Apa ini, Teh Hiap? Baik pertama dari syair yang kau buat, Siansu, bagus, kau dapat mengerti maksudnya? Ya, tentang Siam Kong Kiam itu. Kukira tentang pedang tiga dimensi itu. Hektometer, kau dapat menjelaskan lebih jauh. Ku Beng Kui bingung. Tidak, kukira tak ada penjelasan lebih jauh, Siansu. Syair itu kukira jelas dan cukup dimengerti bahwa Siam Kong Kiam hendak kau maksudkan sebagai benda yang mati dan dingin. Bagus, dan ini kakek itu mengusap baik kedua, tiba-tiba copot dan tanggal melekat di telapaknya, lagi-lagi perbuatan aneh yang tidak dimengerti Hu Beng Kui. Dan karena baik kedua ini yang justru membingungkan Hu Beng Kui maka jago pedang itu menggeleng, tak mengerti. Maaf, aku dapat membaca namun tak dapat menangkap isinya, Siansu. Justru ini yang ingin ku tanyakan kepadamu. Haha, dan ini Bu Beng Siansu menunjuk baik ketiga, kini berturut-turut menempelkannya dan menyusunnya rapi di telapak tangannya. Tiga baik itu berkeredep berwarna-warni. Hu Beng Kui menggeleng. Dan ketika pendekar itu menyatakan sebaiknya kakek itu menerangkannya kepadanya maka Bu Beng Siansu tersenyum dan tertawa lembut. Baiklah, aku datang memang untuk memenuhi keinginan taumu tai hiap semoga pikiranmu dapat hidup seperti baik ini. Bu Beng Siansu mendorong baik dua itu tiba-tiba lepas dari telapaknya dan kembali menempel di dinding, rapi dan tak ada yang bergeser dari kedudakannya semula. Hu Beng Kui bergelebar. Dan ketika manusia dewa itu menghela nafas dan duduk bersilat teiba-tiba seperti tadi kakek ini tak menyentuhkan tubuhnya sedikitpun di atas tanah, duduk dalam keadaan mengambang. Hu tai hiap, mari kita bicarakan ini dalam dialog terbuka lihatlah. Hu Beng Kui terganga. Dia terkejut melihat manusia dewa itu duduk dengan caranya yang aneh teringat sebuah ilmu yang disebut mengapung tanpa bobot. Sebuah ilmu meringankan tubuh yang luar biasa, baru merupakan cerita. Dari mulut ke mulut dan belum ada teng mampu memiliki ilmu itu. Mengapung tanpa bobot adalah semacam ilmu ginkang yang luar biasa. Masa tingginya, orang yang memiliki ilmu ini akan sama dengan udara, tulang dan otot serta dagingnya bukan merupakan tulang dan otot serta daging manusia biasa. Sepenuh nih ilmu itu memang hanya dimiliki dewa-dewi berkepandayan tinggi, yang hidup di alam halus dan konon katanya ilmu itu tak memiliki gaya berat. Bu Beng Siansu telah menunjukkan ini dan Ho Tai Hiap kagum. Bukan main takjutnya dia. Dan ketika Bu Beng Siansu mengulapkan dengan dan menepuk pundaknya tiba-tiba pendekar ini gelagapan dan sadar. Oh, oh, apa-apa, Siansu? Kakek dewa itu tertawa. Aku bilang mari pusatkan perhatianmu pada syair ini, Tai Hiap. Jangan melihat yang lain dan mari kita mulai. Baik, jago pedang ini menelan ludah, mukanya segera menjadi merah. Aku akan memusatkan perhatianku pada kata-katamu, Siansu. Mulailah dan beri petunjuk kepadaku apa yang harus kulakukan. Hu Beng Kui menenangkan guncangan jantungnya, duduk dan sudah bersila berhadapan dengan kakek dewa itu. Betapapun dia tak dapat tenang dan selalu takjuakan kesaktian kakek ini. Tadi caranya datang dan sekarang caranya duduk. Seumur hidup baru kali itu dia melihat manusia begini hebati mampu mengambang, seperti roh atau makhluk-makhluk halus lainnya saja. Dan ketika dia menggigil berkeringat dingin maka kakek dewa ilu mulai bicara, sungguh-sungguh dan serius. Tai Hiap, ingatan apakah yang dapat kau ingat ketika perjumpaan kita dulu? Hektometer, yang kuingat adalah ramalanmu tentang kematian seorang anakku, Siansu. Dan itu ternyata benar. Maaf agaknya itu melukai hatimu. Bukan, bukan itu. Yang lain lagi. Adakah sesuatu yang kau ingat? Dulu pernah ku katakan bahwa inti jawaban syair ini berada pada bait kedua. Benar, bukan? Ya. Nah, kau belum sedikitpun dapat menangkap inti sarinya? Kalau sudah tentu sudah ku katakan, Siansu. Dan aku menyesal kenapa diriku demikian bodoh. Jangan menyesali diri sendiri, mari ku tuntun. Dan sebaiknya kita mulai dari bait pertama. Bacalah. Hu Tai Hiap membaca. Bait pertama itu terdiri dari lima baris. Bu Beng Siansu mengangguk-angguk dan tersenyum, mendengarkan dan sedikitpun tak mengganggu. Dan ketika pendekar itu selesai dan kakek ini tertawa maka dia pun berseru memandang bait pertama itu. Bagus, benar, Tai Hiap. Mari ku ulangi dan Bu Neng Siansu yang menunjuk dan membaca bait itu lalu berseru, penuh semangat. Mengguncang langit menggetarkan bumi terhujam pengah sepotong besi. Tiada peduli kanan dan kiri itulah pedang tiga dimensi kaku, dingin dan mati. Kemudian berhenti di sini kakek ini bertanya, apa yang dapat kau tangkap, Tai Hiap? Tak ada apa-apa, Siansu. Kecuali bicara tentang pedang tiga dimensi itu. Betul, tapi tentu tidak sedangkal itu. Ada hal lain lagi yang perlu diketahui. Sebuah perbandingan. Sebuah perbandingan? Ya, sekarang teruskan dulu bait kedua, Tai Hiap. Coba boka. Ku Bengkui membaca, mulai lantang dan penuh semangat, terpengaruh kakek itu. Sekarang apa artinya ini? Kenapa dikejar dan dicari? Bukankah yang amat berarti masih bukan milik sendiri? Nah, Bu Beng Siansu lagi-lagi bertanya, setelah pendekar itu selesai. Apa yang dapat kau tangkap, Tai Hiap? Apa kira-kira yang paling berarti pada bait kedua itu? Hektometer, justru ini yang ku bingungkan. Siansu. Aku tak mengerti apa sebenarnya yang ingin kau maksudkan itu. Haha, kalau begitu mari berhenti sebentar. Kita kupas ini dan Bu Beng Siansu yang bangkit semangatnya memberi tahu tiba-tiba mengacungkan tangannya tinggi-tinggi. Tai Hiap lihat. Apakah yang paling berarti dalam hidup ini? Apakah yang kau rasa yang paling berharga dari hidup ini? Ku Beng Kui bingung. Tak tahu, Siansu, tapi barangkali kehormatan. Tanda petik. Haha, adakah kehormatan itu berharga? Paling berharga? Atau kepandayan? Ha, kau boleh sebut satu persatu Tai Hiap. Coba ulangi dan sebut apa saja kiranya yang paling berharga menurut jalan pikiranmu. Hu Tai Hiap berkeringat. Dia mulai menyebut bahwa yang paling berharga adalah kehormatan, lalu kepandayan dan akhirnya harta benda atau apa saja yang ternyata disambut tawa kakek dewa itu. Ku Beng Kui penasaran bahwa agaknya kakek dewa itu tak membenarkan. Dia mulai bertubi-tubi menyebut benda-benda yang bersifat lahiriah, uang, kedudukan dan kesenangan. Dan ketika teringat bahwa hidup hanya berisi tiga hal itu, kekuasaan, kekayaan dan kenikmatan maka pendekar itu gemetar, mengusap peluh, bertanya, adakah yang lebih berharga dan tiga sumber pokok itu, Siansu? Bukankah pedang tiga dimensi sendiri menjanjikan tiga hal itu? Jadi kau tahu? Haha, kalau begitu jelas alasanmu menginginkan pedang pusaka itu, tayyap. Ternyata kau pun tak berbeda banyak dengan peminat lain yang menginginkan Sam Kong Kiam. Baiklah, aku tak akan menjawab penanyaan ini secara langsung, nanti kau akan mengerti sendiri. Sekarang coba kita ulas, kita renungkan. Kalau benar kekuasaan dan kekayaan serta kenikmatan itu adalah hal yang paling berharga, terbukti banyak manusia mengejar-ngejar ini, lalu apakah mereka mau mengalami seperti yang kau alami? Maukah mereka menukar semuanya itu seperti yang terjadi pada dirimu? Maksud Siansu? Jelas, kau meletakkan tiga hal ini paling atas, hutai hiap. Bahwa kekanik, kekuasaan kekayaan dan kenikmatan, kau anggap hal yang paling berharga, bahwa ini adalah segala galanya. Dan kalau ini adalah segala galanya lalu maukah mereka mengalami seperti yang ku walami? Taruh kata kehormatan adalah sesuatu yang paling unggul lalu maukah kehormatan ini ditukar dengan nyawa seorang anak kita? Taruh kata kekayaan adalah hal yang paling unggul lainnya, maukah ditukar dengan sebagian atau setengah tubuh kita? Atau Tanda petik Nanti, nanti dulu hutai hiap kucat, tergesa memotong. Apakah jawabanku tadi salah, Siansu? Apakah semua kata-kataku tadi tidak benar? Benar atau tidak justeru sedang kita selidiki, tai hiap? Aku hendak mengajakmu untuk membuka tabir rahasia ini. Tapi kau bicara tentang anak, tentang nyawa dan tubuh. Apakah aku, ah jago pedang ini menggigil. Apakah aku salah, Siansu? Kenapa kau menarik-narikku dalam persoalan berdarah ini? Aku menyesal akan kematian puteraku, Siansu. Jangan kau robek-robek hatiku dengan kenangan yang tak dapat ku lupakan itu. Bagus, berarti kesadaran mulai tumbuh di hatimu. Tapi jangan menolak pembicaraan ini, tai hiap. Apalah yang ku katakan tidak semata mengorek luka lamamu, justeru akan menenangkan batinmu yang beberapa waktu lalu gelap. Tapi, kau tak takut menghadapi kebenaran, bukan? Kalau kau takut berarti pembicaraan kita berhenti, tai hiap. Dan aku akan pergi memutuskan percakapan ini. Tidak. Ah teruskan. Aku mulai menangkap maksudmu, tapi terus terang aku ngeri. Hektometer, melihat sesuatu sebagaimana adanya tak akan menimbulkan ngeri atau takut, Hu tai hiap justeru akan menewasakan dan mematangkan batinmu. Baiklah, kau lanjutkan kata-katamu, Siansu. Aku mendengar, Hu Bengkui setengah nemejamkan mata, menggigit bibir dan tiba-tiba dia menangkap apa yang hendak dimaksudkan kakek dewa ini, mulai menerima dan mengerti getaran-getaran gaib itu, sesuatu yang mulai samar-samar nampak, gemetar namun dia berusaha menenangkan dirinya. Dan ketika Bu Beng Siansu tersenyum dan mengusap wajahnya lembut tiba-tiba kakek ini mulai menyambung, nah, kembaliku ulang pembicaraan tadi. Kalau sebuah kehormatan umpamanya, dinilai paling tinggi dan dianggap segala galanya maka maukah manusia yang sadar dan waras, menukarkan itu dengan buah hatinya. Kalau kekayaan umpamanya, dianggap segala galanya dan perlu dikejar maukah manusia yang sadar dan waras menukarkan itu dengan sebagian. Anggota tubuhnya? Lihat dirimu, tai hiap, ambil contoh yang dekat ini. Kalau seandainya pedang tiga dimensi ditukar dengan nyawa putramu agar kau dapat berkumpul lagi dengannya maukah kau. Kalau pedang tiga dimensi ditukar dengan lenganmu yang buntung agar kau utuh kembali maukah kau menerimanya? Maaf, aku tidak bermaksud menyakiti perasaanmu, tai hiap. Tapi semata berbicara demi memperlihatkan sebuah kebenaran. Coba kau jawab pertanyaanku tadi maukah kau menukarkan pedang tiga dimensi asal putramu hidup? Maukah kau menukarkan pedang tiga dimensi asal lenganmu yang buntung dapat kembali lagi? Ku bengkui mengeluh, menggigil hebat. Mau-mau. Sian Su. Lalu apa artinya ini? Artinya bahwa jawabanku salah, bahwa masih ada yang lebih berharga lagi ketimbang itu. Cocok. Tapi coba sebutkan, apakah yang lebih berharga itu? Apakah yang dapat kau mengerti ini? Artinya ah, anakku masih jauh lebih berharga dibanding Sem Kong Kiam, Sian Su. Bahwa buah hatiku masih jauh lebih berharga ketimbang kehormatan atau pedang pusaka itu. Ya, dan kemudian? Bahwa aku tolol. Bahwa sesungguhnya lenganku yang buntung im juga lebih berharga dibanding Sem Kong Kiam yang membawa celaka. Haha, yang membawa celaka bukanlah Sem Kong Kiam atau benda-benda lain, hutai hiap. Melainkan kera berpikirmu yang tidak sehat dan tak sempurna. Kalau dulu kau sudah menyadari ini dan mengikuti petunjukku tentu kau tak perlu kehilangan seorang anak ataupun lengan. Sem Kong Kiam adalah sebuah benda mati, kau tak perlu menyalahkannya. Ataupun mengutuk. Yang salah adalah kau, kau mabok kehormatan dan gengsi. Inilah. Aunggahu Bengkui mengerang. Lalu kesalahan apa lagi yang kubuat, Sian Su? Bagaimana setelah ini? Kau harus mengerti baik-baik dulu tentang ini, baru kesalahan tak akan terjadi. Ya, ya. Aku sekarang mengerti. Bahwa kehormatan, kekayaan ataupun kenikmatan atau kesenangan itu bukanlah sesuatu yang paling berharga. Bahwa masih ada yang lebih berharga lagi ketimbang itu, ialah keluarga atau diri sendiri bukankah begitu, Sian Su? Belum tepat benar. Kau masih belum menuju intinya, lalu bagaimana? Begini, sekarang mulai kasa dari bahwa kehormatan, atau yang lain-lainnya tadi adalah sesuatu yang bukan paling berharga. Bahwa masih ada yang jauh lebih berharga lagi daripada itu. Terbukti kau mau menukarkan anakmu dengan pedang tiga dimensi, padahal pedang ini adalah pedang yang dipercaya dapat memberikan 3K kepada manusia. Dan kau pun mau menukarkan lenganmu dengan pedang keramat, ini, meskipun hal itu tak mungkin lagi karena semuanya terlambat. Dan melihat semuanya ini, kenyataan ini, apa yang kau lihat dalam baik-baik itu, teh hiap. Bukankah kehormatan, kekayaan ataupun kenikmatan yang dikejar-kejar manusia hanyalah sekedar baju belaka? Bukankah semuanya itu hanyalah sesuatu yang menempel di luar? Apa yang ada di luar jelas kalah berharga dibanding dengan yang di dalam, teh hiap. Maka untuk yang di dalam inilah kita harus tahu. Ku bengkui bingung. Kau tak mengerti, bukan? Nah, lihat ini. Dulu, sewaktu kau berambisi memiliki sem kong kiam maka kehormatanlah yang kau kejar. Sebagai seorang jago pedang kau ingin mendapat kehormatan lebih. Ditambah godaan bahwa sem kong kiam dapat memberikan ini dan itu maka kau mati duaan merebutnya. Itu bagimu, bagi, seorang jago silat. Sedang bagi seorang tabib, apa yang dikata paling berharga dalam hidupnya, teh hiap. Tentu kesehatannya. Itu yang akan dikatakan tabib ini. Dan bagi seorang miskin, apa jago akan dikatakan paling berharga bagi hidupnya? Tentu kekayaan, itu jawabnya. Dan karena semua yang dianggap berharga ini adalah sesuatu yang di luar dan kebetulan semuanya itu belum dimiliki. Maka orang ramai-ramai memperebutkan ini mengejar ini, hingga yang ada di dalam, yang amat hakiki orang lupa dan lengah untuk memperhatikannya. Kau paham? Belum. Hektometer, baik. Sekarang aku menuju sasaran pokok. Jangan tersinggung kalau aku banyak menuju dirimu. Sekarang perhatikan ini. Kalau seandainya dulu kau tahu bahwa putramu akan tewas kalau kau bersikeras mempertahankan sem kong kiam apakah tindakan yang akan kau ambil, teh hiap. Salahkah bila ku katakan bahwa kau akan melepaskan pedang itu dan lebih mementingkan putramu? Tidak. Bagus, lagi pertanyaan ini. Kalau seandainya kau tahu pula bahwa lenganmu akan buntung salahkah bila ku katakan bahwa kau akan melepas pedang itu dan lebih menghargai lenganmu sendiri? Tidak. Cocok. Pembicaraan mulai lancar. Sekarang kau menangkap bahwa sem kong kiam, betapapun hebatnya dia, betapapun berharganya dia tetap tak lebih berharga daripada lenganmu sendiri, atau putramu itu, darah dagingmu itu. Dan karena kau telah mengakui ini maka kau tentu sepakat jika ku katakan bahwa yang di luar, benda-benda yang di luar masih kalah berharga dibanding dengan yang di dalam. Seperti pedang tiga dimensi itu dengan lenganmu atau seperti pedang tiga dimensi dengan anggota tubuhmu yang lain. Dan karena kau telah melihat ini tentunya sekarang kau mengerti bahwa dibanding dengan apapun juga tetap saja diri sendiri atau tubuh sendiri lebih berharga dibanding yang lain-lain begitu, bukan? Ya. Nah apa kelanjutannya? Kenapa orang masih mengejar-ngejar itu? Karena mereka tak tahu, siansu. Karena mereka mabok dan ingin memiliki itu. Cocok, tepat sekali. Itulah sumber kecelakaan manusia. Nafsu memiliki. Haha kau mulai menyentuh. Hutai hiap. Sekarang pembicaraan akan beres dan semakin lancar. Kubengkui tertegun. Kakek dewa itu tiba-tiba tertawa bergelak dengan suaranya ring, mengejutkan namun lembut. Dia tadi sebetulnya kebetulan saja menyebut itu, rasa kemilikan, rasa yang membuat manusia mabok untuk memiliki sesuatu. Hal yang rasanya manusiawi dan lumrah, hubengku tercekat kenapa bubeng siansu tiba-tiba tertawa begitu gembira, terbelalak dia. Dan ketika kakek dewa itu menghentikan tawanya dan berseri-seri memandangnya maka kakek ini mengangkat lengannya. Nah sekarang pembicaraan semakin jelas, hutai hiap. Bahwa sumber dari semua kejadian ini adalah karena hak milik, hak ingin memiliki dan rasa kemilikan itu. Dan karena semua peristiwa yang menimpamu itu bersumber pada rasa ingin memiliki ini maka enak tidak enaknya telah kau rasakan, termasuk peristiwa pahit dari rasa yang tidak benar itu. Tidak benar hubengkui penasaran. Apakah tidak benar rasa kemilikan itu, siansu? Apakah salah kalau setiap manusia dihinggapi perasaan ingin memiliki akan sesuatu? Hektometer, dalam batas-batas tertentu rasa itu tidak salah, tai hiap. Tapi begitu perasaan itu melejik dan melangkah terlalu jauh, maka rasa ingin memiliki itu salah. Siansu dapat membuktikannya? Tentu, lihat ini. Dengarkan kakek itu membetulkan letak duduknya, masih berseri-seri dan bersinar-sinar memandang lawan bicaranya. Hu Tai Hiap berdebar dan ingin tahu, tiba-tiba pembicaraan ini telah menyeretnya dalam satu daya tarik yang besar. Dia ingin tahu dan mendapat jawaban kakek dewa itu. Dan ketika Bu Beng Siansu tertawa dan menggosok-gosok telapatnya segera kakek ini menuding, Hu Tai Hiap pengertian apa yang sekarang kau tangkap dalam pembicaraan sampai di es ini? Bahwa diriku lebih berharga daripada Sam Kong Kiam bagus jadi kau tak mau ditukar pedang itu bila kau harus kehilangan sebuah kaki atau lengan, umpamanya tidak. Kenapa? Karena diriku lebih berharga dibanding pedang itu, betapapun hebatnya Sam Kong Kiam. Meskipun dengan janji pedang IU dapat memberimu kekuasaan, kekayaan dan kesenangan? Ya aku tak mau, Siansu. Karena ternyata apa yang diberikan itu hanya merupakan baju belaka, sesuatu yang bersifat lahiriah. Mengagumkan, kau benar-benar sehat dan waras. Dan sekarang, bagaimana pengertianmu tentang diri sendiri? Bagaimana kau memperhatikan dirimu itu? Aku akan menjaganya lebih dari apapun, karena itulah milikku yang paling berharga. Haha, cocok tapi salah. Kau boleh menjaganya lebih dari apapun, Hu Tai Hiap. Tapi sesungguhnya kau tak memiliki hak milik atas dirimu itu. Eh Hu Beng Kui melengap. Apa kata-katamu ini, Siansu? Bagaimana ini? Dengar, kakek dewa itu berseri-seri. Kau mulai benar tapi juga salah, Tai Hiap. Dan untuk itu perhatikan baik-baik. Sekarang kau mulai mengerti bahwa yang paling berharga, yang paling pentir adalah diri kita sendiri ini, tubuh kita sendiri ini. Jadi baik kedua itu mulai kita sentuh. Lihat kata-kata itu, yang amat berarti. Itulah yang ku maksud. Bahwa di antara semua yang di luar sesungguhnya yang kita miliki ialah yang amat berharga. Sem Kong Kiam dan benda-benda lain boleh berharga, boleh penting. Tapi apa gunanya kalau kita harus kehilangan sebagian atau bahkan seluruh tubuh kita? Apa gunanya memiliki pedang kalau lengan atau kaki haruslah buntung? Nah, ini menunjukkan diri kita lebih penting dari segala galanya, Tai Hiap. Karena biarpun segala kemewahan ataupun kesenangan mengelilingi kita namun tak ada gunanya kalau kita harus kehilangan sebagian anggota tubuh kita, lengan atau kaki misalnya. Dan karena kita menyadari bahwa diri kita adalah sesuatu yang paling berharga dan jelas di atas yang lain-lain itu maka kita akan menjaganya dan tentu merawatnya sebaik mungkin, luar dalam, lahir batin. Kau setuju, bukan? Ya. Nah, sampai di sini sekarang kau harus berhati-hati. Coba ku ulang pertanyaan tadi, kenapa kau menjaga dirimu lebih dari apapun? Karena inilah milikku, Sian Su. Milik satu-satunya dan amat penting. Bagus, tapi ku beritahukan padamu, Tai Hiap. Bahwa sesungguhnya kau tak memiliki apapun atas dirimu itu. Bahwa hak milik, dalam hubungannya dengan pembicaraan ini sama sekali tak kau punyai. Bahwa manusia tak memiliki apa-apa atas hidupnya. Bahwa kau dan orang-orang lainnya itu sama sekali tak memiliki hak milik atas dirinya itu apalagi terhadap yang lain. Ku Bengkui terkejut. Bagaimana itu, Sian Su? Tidakkah kau lihat jelas? HMM, coba sebutkan padaku apa yang penting dalam dirimu, Tai Hiap. Coba ku tuntun lebih jauh lagi. Aku merasa penting atas diriku, tubuhku hanya itu saja? Ya, adakah yang lainnya lagi? Baik, ku tanya kau, tanpa nyawa bisakah kau hidup? Ahu Bengkui terkejut, sadar. Tentu saja tidak, Sian. Su, jadi inikah yang kau maksud? Jangan bertanya, kau hanya menjawab pulangi sekarang jawabanmu itu. Apakah yang kau rasa penting dan amat penting dalam dirimu itu? Kehidupanku, rohku, nyawaku kenapa begitu? Karena tanpa itu wadahku adalah mayat bagus, jadi bagaimana? Bahwa kehidupanku, rohku, nyawaku adalah sesuatu yang paling penting itu, yang paling berharga itu. Karena tanpa itu aku bukanlah manusia hidup. Benar, dan sekarang dapatkah kau katakan bahwa kehidupanmu itu, rohmu, nyawamu, adalah milikmu? Tentu saja. Ini milikku, Sian Su. Dia menempel dan melekat di tubuhku. Kalau begitu dapatkah kau katakan kepada malaikat lemaut jika kelak dia menghampirimu bahwa milikmu itu tak boleh digenggu-gugat? Ku bengkui tertegun, terkesiap. Ayo, kenapa diam, teh hiap? Bisakah kau katakan kepada malaikat lemaut bahwa dia tak boleh mengambil nyawamu? Bahwa itu milikmu dan seharusnya kau hidup abadi? Ayo jawab, ku tai hiap. Ini persoalan penting yang akan kita kupas bersama. Ku bengkui tiba-tiba menggigil hebat, terkejut. Tidak. Tidak, Sian Su tapi, tapi, ah, aku bingung. Biarkan kebingungan ini, nantikan akan mengerti sendiri. Sekarang kau tahu meskipun belum mengerti bahwa milikmu yang paling berharga itu, kehidupanmu, nyawamu, bukanlah milik dalam arti yang sesungguhnya. Kau tak dapat berkata apabila ajal menjemput tiba misalnya dengan kata-kata seperti ini Hei, malaikat muat, ini milikku. Jangan ambil, pergilah. Dan karena kau tak dapat berkata begitu maka jelaslah bahwa sesungguhnya terhadap milikmu yang satu itu kan tak menguasai dan memilikinya. Bahwa kita sesungguhnya memang tak memiliki apa-apa karena pemiliknya yang asli, yang tunggal, semata adalah seng pencipta adanya. Itulah yang hendakku maksud. Paham? Ku bengkui bengong, tertegun kau mengerti, bukan? Ya, hu bengkui masih setengah mengerti, menggigil. Kalau begitu kita ini tak memiliki hak milik, siensu. Jadi kita ini mamsia kosong yang tidak memiliki hak akan sesuatu? Tidak, kita memiliki hak, tapi bukan hak milik. Dan karena kita sudah akan melanjutkan ke sana maka tentu saja aku akan menerangkan bahwa kita, manusia tak perlu berkecil hati. Semua kata-kata ku tadi bukanlah hendak mengecilkan akan keberadaan kita, kehidupan kita. Karena meskipun kita tidak mempunyai hak milik atas diri kita sendiri namun kita memiliki hak lain yang tak kalah agung nih. Hak apakah itu? Mestikah ku jawab cepat? Tidak. Coba kau dulu, Tai Hiap. Barangkali kau dapat menangkap dan mergerti ini. Aku bingung kepalaku pening. Lebih baikkah saja ayar, bicara dan biarku dengar. Baiklah, dengarkan ini, Hutai Hiap. Bahwa meskipun kita tidak memiliki hak milik atas diri dan kehidupan kita sesungguhnya kita mendapat penukar hak lain yang patut disyukuri. Dan hak itu adalah hak manfaat. Ya, inilah yang patut disyukuri manusia. Karena biarpun kita tak memiliki hak milik atas hidup atau kehidupan kita maka hak manfaat ini sesungguhnya merupakan karunia besar yang amat agung dan sepatutnya diterima dengan penuh kebahagiaan murni. Karena meskipun kita tak memiliki hak milik namun hak manfaat itu akan membuat kila seolah memiliki hak milik, serupa tapi tak sama, tampaknya mirip tapi dasar keduanya itu berbeda. Kau mengerti. Oh haho bengkui mengangguk-angguk, mulai mengerti. Ya, ya, aku mulai paham, Sian Su. Tapi coba teruskan wajanganmu ini ku rasa masih ada sesuatu yang penting yang harus ku ketahui. Tentu, dan yang penting itu adalah kesadaran akan ini, Tai Hiap. Bahwa kalau terhadap diri sendiri kita tak mempunyai hak milik lalu bagaimana kita akan serakah dan memiliki yang lain-lain yang ada di luar kita. Nah, jangankan yang di luar, yang di dalam saja, yang melekat sehari-hari masih bukan milik kita. Apalagi sem kong kiam ataupun kedudukan dan kekayaan, bukankah kita ini hanya memiliki hak manfaat? Nah, sadar akan ini berarti mengeram loba dan tamak kita, Tai Hiap. Karena sekali kita terperangkap dan masuk dalam kubangan itu maka kita pun menjadi bulan-bulanan pikiran keliru dan tak ada kebahagiaan dalam diri sendiri. Sederhana, bukan? Kau dapat mengerti. Ah Ahu Beng Kui Kagum, berseri 2. Aku mengerti, Sian Su. Sekarang aku benar-benar mengerti. Apa yang kau mengerti? Bahwa kita, manusia, tak memiliki hak milik. Yang kita miliki adalah hak manfaat, itu SGA. Dan mengertikah kau bahwa kemilikan adalah sesuatu yang semu? Bahwa kemilikan itu mengikat kita dan memperbodoh kita. Ku Beng Kui melengat. Lihat, kalau kau tak diperbodoh rasa kemilikan itu tentu puteramu masih hidup, ku Tai Hiap. Dan kalau kau tak diperbodoh rasa kemilikan itu tentu hidupmu akan tenang-tenang saja di Cebu. Kau masih seorang laki-laki gagah, utuh, tidak cacat. Ya aku sadar. Aku salah tanda seruhu Beng Kui menunduk, merah mukanya. Aku sekarang mengerti akan semua kata-katamu, Sian Su. Bahwa sesungguhnya terhadap diri sendiri pun kita sebenarnya tak mempunyai hak milik itu, apalagi terhadap benda-benda atau manusia. Bahwa kemilikan itu bersifat semua. Bahwa, hektometer, anak atau istri pun sebenarnya juga bukan milik kita. Mereka itu milik seng pencipta. Aku sadar, aku mengerti. Dan kau dapat membaca tiga baik syair itu dengan lebih baik. Ku kira dapat, Sian Su. Sekarang aku benar-benar paham. Kemilikan memang harus diletakkan dalam proporsinya yang wajar, tidak melambung dan keluar dari relnya. Dan karena aku sudah mengerti tentunya sepak terjang atau tindak tanduku nanti tak akan keliru dari garisnya ini. Cobalah, ku harap begitu, Bu Beng Sian Su, bangkit berdiri. Kau tak ada pertanyaan lagi bukan? Ah, Sian Su mau kemana? Bu Beng Kui terkejut. Bukankah kau sendiri belum menjelaskan baik ketiga? Tidak, nanti dulu, Sian Su. Aku ingin mendengar suaramu lagi dan jangan buru-buru pergi. Haha semuanya sudah gamblang, tai hiap. Untuk apa, ditanya? Baiklah, ku ulang pendek. Baik pertama itu sesungguhnya tak ada apa-apa yang istimewa. Kalimat itu hanya hendak menunjukkan bahwa Sian Kong Kiam adalah sebuah benda mati yang dingin dan kaku, tak ada ulasan lebih jauh. Benda itu meskipun hebat tetaplah benda mati, kalah berharga dengan kita ini, yang masih hidup. Dan baik kedua, HMM bukankah sudah ku beritahu? Yang amat berarti itu adalah hidup kita ini, dirimu, hidupmu, nyawamu. Dan karena sudah jelas ku tulis di situ bahwa hidup ini bukanlah milik kita maka meskipun yang paling berarti itu ada di dalam kita tapi kita tak mempunyai hak milik. Kita hanya mempunyai hak manfaat itu saja. Sedangkan baik ketiga, ah bukankah? Jelas sekali, tai hiap. Itu pun juga tak ada rahasianya. Semuanya gamblang ku sebut. Kemilikan adalah sesuatu yang semu, tak langgeng. Dan orang yang terikat kemilikan ini berarti telah diperbodoh oleh jalan pikirannya sendiri, pengertiannya sendiri. Dan semakin dia terkidung dan tersesat menumpuk dosa maka celakalah bagiannya tak ada apa-apa, semua orang bisa membuktikan ini. Kau mengerti, bukan? Ya. Nah selesailah sudah. Kau sudah jelas dan cukup mengerti. Ingat bahwa kita tak mempunyai hak milik. Kita hanya memiliki hak manfaat. Sedang hak milik yang terjadi antar manusia adalah hak yang timbul dalam hubungan sosial dan kemasyarakatan. Tentunya kau mengerti ini dan tak perlu kuterangkan. Begitu, bukan? Ku Beng Kui mengangguk. Bu Beng Sian Su tiba-tiba mundur tersenyum dan menjauh. Bagai kapas tertiup angin mendadak kakek dewa itu terdorong. Dan ketika dia mengebutkan lengannya dan tertawa mendadak kakek im lenyap. Hilang begitu saja. Sian Su. Tak ada jawaban. Ku Beng Kui mengejar tapi Ka Im Mou Eng tiba-tiba berkelebat. Tertegunlah pendekar ini. Dan ketika Ku Beng Kui terhenyak dan teringat sesuatu mendadak pendekar ini bertanya. Kim Mou Eng kemana gurumu? Dan bagaimana sebenarnya dengan orang yang kubunuh itu? Hektometer suhu kemana aku sendiri juga tak tahu, Tai Hiap. Tapi kalau tentang orang yang kubunuh itu aku tahu. Dia adalah Bu Hiong, nama sebenarnya Ye U Bing anak angkat atau murid dari mendiang pamanku yang sesat Chang Bin Ye Ulo. Chang Bin Ye Ulo. Tokoh yang tewas dan seorang dari Jit Mo Kang O, tujuh iblis dunia. Ya, dialah muridnya, Ku Tai Hiap. Dan Bu Hiong atau Ye U Bing inilah yang mencemarkan namaku. Kau telah membunuhnya, mengira itulah diriku. Maaf tak ada lain-lain lagi yang perlu kita bicarakan. Izinkan aku pergi Kim Mou Eng menjura, melihat berkelebatnya bayangan suat lian dan tentu saja dia tak enak. Dia harus segera pergi. Dan begitu Hu Beng Kui tertegun dan terbelalak memandangnya tiba-tiba pendekar rambut emas memutar tubuhnya dan berkelebat lenyap. Kim Mou Eng. Kim Mou Eng tak menjawab. Dia hanya melamaikan tangan dan tubuhnya pun telah menghilang di luar tembok. Hu Beng Kui mi lesat dan mengejar. Dan ketika jago pedang itu melihat bayang Kim Mou Eng di luar sana tiba-tiba pendekar ini berseru, Kim Mou Eng, tiga tahun lagi kita bertemu. Aku ingin mengalahkanmu, membalas penasoranku. Baik, ku terima, Tai Hiap. Dan maaf atas semua perbuatanku yang mengecewakan hatimu Kim Mou Eng lenyap. Hu Tai Hiap tak mengejar lagi dan suat lian muncul. Putrinya ini heran kenapa ayahnya di belakang saja, tak tahu bahwa ayahnya baru kedatangan tamu. Tapi ketika ia mendengar seruan ayahnya dan tertegun melihat bayangan pendekar rambut emas tiba-tiba gadis itu terisak dan menggigit bibir. Ada apa di ak kemari, yah? Mau apa? Hektometer, dia mengantar Bu Beng Siansu, lian ji. Kakek dewa itu baru saja membuka kesadaranku. Ah, Bu Beng Siansu ya. Apa yang dikatakannya? Banyak, mari ku perlihatkan. Dan Hu Beng Kui yang memasuki rumahnya lagi dan menunjuk baik-baik di tembok lalu ganti menerangkan pada putrinya apa yang diwajangkan kakek dewa tadi. Bahwa kemilikan sering menyeleweng dari porsinya yang benar. Bahwa kemilikan membuat orang mabok dan tenggelam dalam nafsu pribadi. Dan ketika jago pedang itu berkata bahwa kemilikan yang sudah tidak terkontrol ini hanya akan menjerumuskan manusia pada kesengsaraan. Kesengsaraan lahir batin akhirnya pendekar itu menutup, aku sekarang sadar akan apa yang dimaksudkan kakek dewa itu. Lian ji. Kemilikan memang mengikat dan memperbodoh kita. Aku menyesal. Kalau dulu ku turut nasihat kakek itu dan tidak ingin memiliki sem kong kiam yang sebenarnya juga bukan milikku tentu hidupku tak diguncang gempa kedukaan seperti ini. Sekarang kakakmu menjadi korban, lenganku juga buntung. Sudahlah, kita harus meletakkan rasa kemilikan itu pada batas-batas yang benar. Selama kita tak ingat akan ini dan lupa daratan serta mabok akan kemilikan tentu kita. Selaka. Mari bersama di, besok kau dan dua suhengmu harus mempelajari semua ilmu pedang kuguna dipakai mengalahkan Kim MOUeng. Tiga tahun lagi aku berjanji menemuinya. Kalian semua harus belajar baik-baik dan ilmu pedang kita tak seharusnya kalah dengan ilmu-ilmu yang dimiliki Kim MOUeng itu. Suat Lian termangu. Apa yang kau pikir? Suat Lian terisak. Pendekar rambut emas itu, yah. Aku. Ah, aku tak dapat melupakannya. Dia hebat. Kepandainya benar-benar tinggi. Tentu saja, dia murid Bu Beng Siansu. Tapi kekalahanku tidak memuaskan, dia hanya menghadapi sebelah lenganku dan itu pun aku masih belum sembuh benar. Kalau aku memiliki kedua lengan dan dia tidak mengincar kelemahanku pada lengan yang buntung ini belum tentu dia sanggup merobohkan aku. Benar, tapi, hektometer, dia juga belum mengeluarkan semua ilmunya, yah. Ada satu ilmu yang tidak dikeluarkan. Apa itu? Ku Beng Kui terkejut. Pek Sian Chiang. Ah, jago pedang ini terbelalak, kaget. Kau benar, Lian Ji. Jadi kalau begitu. Tanda petik. Dia pun masih menyimpan ilmunya. Jadi kalau ayah bertempur dengan sebelah lengan dan belum sembuh maka dia pun masih memiliki Pek Sian Chiang dan mungkin kalian berimbang atau putrinya memotong. Dia menang seusap dan ayah harus mengakui itu karena Kim Emoueng telah mengetahui ilmu pedang kita. Tidak, Hu Beng Kui pucat aku tak mau kalah, Lian Ji. Betapapun aku penasaran dan ingin menebus kekalahanku itu. Aku akan menggembeleng kalian, kalau perlu ku ciptakan sebuah ilmu baru yang lawanku itu tidak tahu. Tentu, aku juga penasaran akan kekalahanmu itu, yah. Aku akan memperdalam ilmuku dan menebus kekalahanmu. Mari, kalau begitu bersiaplah. Kita bersama di dan besok kumpulkan dua suhemu itu dan begitu Hu Beng Kui berkelebat masuk maka putrinya mengangguk dan suat Lian pun mengikuti. Tapi, tak banyak bicara dan hari itu Hu Beng Kui bersemangat. Dia ingin mendidik dan menggembeleng murid-muridnya ini, tak mau kalah dengan Kim Emoueng. Putrinya juga bersemangat dan barangkali lebih bersemangat dari seng ayah. Suat Lian menyimpan kekecewaan dan patah hati yang besar gadis ini sering menangis. Tapi begitu mengepal tinju dan menggigit bibir maka semua kekecewaan diitekan dan sinar yang aneh pun mencorong di matanya. Tak tahu apa yang bergolak namun mudah kita duga. Semacam sakit hati menguncang perasaan gadis ini. Suat Lian ingin suatu ketika berhadapan dengan Salima, di tempat yang sepi, di tempat yang sunyi. Dan karena pengakuan Kim Emoueng terhadap semuanya dirasa terlalu menyakitkan dan memukul perasaannya maka gadis ini belajar lebih tekun daripada yang lain. Hari demi hari mulai dilalap dengan pelajaran ilmu-ilmu silat. Di bawah gemblengan ayahnya gadis ini belajar tak henti-hentinya. Bulan demi bulan dilalui cepat dan akhirnya setahun pun lewat tanpa terasa. Tapi karena kisah ini hendak ditutup dan pedang tiga dimensi selesai sampai di sini biarlah kita tundak perjumpaan kita dalam kisah berikut, Sepasang Cermin Naga. Di situ, kita akan kembali berjumpa dengan tokoh-tokoh cerita ini, termasuk tentu saja Kim Emoueng dan Sumolinya, yang kini telah menjadi suami istri dan hidup di luar tembok besar, di tengah-tengah perkampungan besar bangsa Tartar. Dan karena kisah ini sudah selesai sampai di sini penulis hendak mohon diri untuk jumpa dalam kisah berikutnya. Bu Beng Siansu kembali muncul untuk persoalan yang lain. Bicara tentang keadilan. Hal yang sering menjadi topik dalam kehidupan manusia. Apakah keadilan itu? Bagaimana manusia menghadapi yang satu ini? Mengecewakan. Memperhatinkan. Dan untuk mengetahui itu biarlah kita lihat apa yang hendak ditodongkan manusia dewa ini. Satu pembicaraan yang menarik. Tamat. Solo 17 Juli 1986.